Begitu kata, balas dendam, masuk ke telinganya, Zhang Fan merasa ngeri. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, banyak pikiran terlintas di benaknya. Jika dia tidak melalui beberapa pertempuran sulit dan menenangkan pikirannya, dia mungkin akan melancarkan serangan. Meski begitu, wajahnya masih tetap tenang, hanya memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut, tetapi dia masih sedikit menyipitkan matanya. Karena hanya dengan cara inilah dia dapat mengunci erat niat membunuh di matanya. Untungnya, Ji Zhiyun hanya menatapnya sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia menundukkan kepalanya dan tampak tenggelam dalam situasi yang telah dia buat. Dia melanjutkan, Adik Zhang, kamu adalah orang terakhir di lembah ini. Bisakah kamu memberitahu Zhiyun siapa yang membunuhnya? Begitu dia selesai berbicara, momentum dahsyat muncul di tubuhnya. Seperti matahari terbit, ia menerobos kabut, menembus awan, dan tiba-tiba membubung ke langit. Zhang Fan yang sedang berhadapan langsung dengannya tiba-tiba merasa sulit bernapas. Pada saat yang sama, embusan depresi menyumbat dadanya, dan ia merasa tidak nyaman jika tidak mengeluarkannya. Bibir dan giginya sedikit terbuka. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menghentikan dirinya sendiri. Dia mengepalkan tangannya, dan kukunya menusuk dagingnya. Rasa sakit yang nyata langsung menenangkannya. Bagus, sangat bagus. Pertama, dia bertanya dengan acu-ta-acu, lalu mengungkapkan berita yang mengejutkan, lalu mengambil keputusan, dan akhirnya memaksanya untuk menjawab. Selangkah demi selangkah, dia menarik seluruh pikirannya. Setelah menekan dorongan dalam hatinya, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap mata Zhiyun yang cerah, dan melontarkan jawabannya. Aku tidak tahu. Jawaban ini menyebabkan sedikit kekecewaan muncul di wajah Zhiyun yang biasanya tenang untuk pertama kalinya. Setelah terbebas dari emosi palsu yang diciptakannya, Zhang Fan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Baik Zhiyun maupun orang tua Namong Yi, mereka berdua tahu kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia akan mati di tangan junior yang tidak dikenal atau binatang iblis. Itulah sebabnya seharusnya begitu. Dengan kekuatan Namong Yi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Maka dapat diasumsikan bahwa beberapa master tingkat atas mengambil tindakan, atau bahwa ia dikepung, yang mengakibatkan kematiannya di lembah jatuh. Dalam kasus ini, tidak peduli siapapun itu, pasti akan menimbulkan kehebohan. Zhang Fan, yang bertahan di lembah tanpa kembali sampai akhir, adalah orang yang paling mungkin memahami situasi tersebut. Justru karena itulah Ji Zhiyun bersusah payah berusaha membuatnya berkata jujur. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tidak benar-benar curiga bahwa Zhang Fan adalah pelakunya. Mungkin mereka tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, Ji Zhiyun tidak akan datang kepadanya dan bertanya kepadanya dengan cara yang begitu lembut. Bukannya Zhang Fan tidak berpikir untuk mencari seseorang yang bisa dijebak, tetapi itu tidak mungkin. Mengesampingkan fakta bahwa tidak mudah untuk menemukan orang seperti itu, fakta bahwa mereka pasti akan bertanya kepada penyintas lainnya sudah cukup untuk mencegahnya berbicara sembarangan. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan terbongkar, dan itu akan menjadi bumerang baginya dan membuktikan bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah. Adapun menjebak si Ruo dan Bai Yi, mereka adalah orang yang paling mungkin dan paling mampu melakukannya, tetapi ide ini membuat Zhang Fan bahkan tidak berani memikirkannya. Tentu saja, itu bukan karena perjanjian yang rapuh, tetapi karena keduanya jelas tahu siapa yang membunuh Nangong Yi. Mereka tidak mengungkapnya karena masih ada kemungkinan kerjasama di masa mendatang. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Jika dia berani mencoreng mereka, dia pasti akan diserang. Oleh karena itu, jawabannya hanya, saya tidak tahu. Bahkan jika mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak akan sampai mencari masalah dengannya di sekte. Ini sudah cukup. Ji Zhiyun menatap Zhang Fan dengan dalam, lalu menghela nafas pelan dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menunda kultifasi junior brother Zhang lagi. Zhiyun akan pergi dulu. Dia bangkit dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, dia berhenti dan melemparkan selembar batu giok seolah-olah dia teringat sesuatu. Dia berkata, Ini yang diminta oleh kakak senior di akoncen untuk ku bawa ke kakak muda. Ini adalah hadiah sekte atas kontribusi kakak muda. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat menghilang di depan Zhang Fan. Hanya suara acuh-ta'acuh yang terdengar, adik junior memiliki keberuntungan. Keberuntungan? Apa maksudmu? Bingung, Zhang Fan menangkap batu giok yang terbang itu dan segera menyelidikinya dengan indera ilahinya. Setelah beberapa lama, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi terkejut dan heran. Balai Warisan, Sepuluh Hari Meditasi Pada lembaran giok itu, hanya ada beberapa kata, tetapi dia melihatnya cukup lama. Dia tidak bisa tidak mengagumi kelicikan orang-orang di aula tugas. Zhang Fan telah memberikan kontribusi yang besar dan perlu diberi penghargaan. Ini adalah keputusan para tetua di sekte tersebut. Tentu saja, orang yang bertanggung jawab atas balai tugas tidak berani mengatakan apapun, tetapi jika dia benar-benar ingin melaksanakannya, dia harus meluangkan waktu untuk berpikir. Pil pembangun fondasi, dia adalah murid inti, jadi ketika dia mencapai puncak tahap pemurnian aura, dia secara alami dapat menerimanya. Mengenai bakatnya sendiri, selain beberapa orang yang dekat dengannya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mereka hanya melihat penampilannya yang mengesankan baru-baru ini dan secara alami berpikir bahwa satu pil pembangun fondasi sudah cukup, jadi mereka tidak terlalu peduli tentang hal itu. Alat ajaib, alat spiritual, itu bahkan lebih sulit. Zhang Fan sendiri adalah seorang ahli, dan dia memiliki guru yang lebih kuat, jadi dia pasti tidak kekurangan hal-hal ini. Harta karun yang dapat membuat mata murid biasa berbinar mungkin tidak layak disebut di matanya. Kalau dia berkata dengan sungguh-sungguh ingin mendapat imbalan, tapi barang yang dikeluarkannya malah dibuang seperti sepatu yang sudah usang, maka dia akan kehilangan banyak muka. Namun jika dia mengeluarkan sesuatu yang terlalu bagus, ini tidak sepadan. Ola tugas bertanggung jawab atas semua tugas, pekerjaan, penghargaan, dan hukuman dari seluruh sekte. Setelah sekian lama, bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana bersikap penuh perhitungan. Karena itu, mereka mengarahkan perhatian mereka ke Aula Warisan. Hadiah ini cukup membuat siapapun terdiam. Hadiah ini sangat murah hati dan tidak mahal, dan sangat sesuai. Perlu diketahui bahwa untuk memasuki Aula Warisan, selain ujian yang diperlukan di awal sekte, seseorang hanya dapat memasuki Aula Warisan ketika mereka memasuki tahap dasar dan tahap inti emas. Tahap dasar berlangsung selama 10 hari, tahap inti berlangsung selama 1 bulan, dan setelah tingkat asli, tidak ada batasan lagi. Sekarang mereka telah memberi Zhang Fan perlakuan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memasuki tahap dasar, apalagi yang bisa mereka katakan. Tentu saja, Zhang Fan tidak keberatan. Dia tidak kekurangan apapun sekarang, tetapi dia kurang memiliki pemahaman lebih lanjut tentang Dharma. Tentu saja, setelah melihat pesona burung Vermillion dan merasakan pemahaman mendalam namung uang tentang Dharma, dia selalu ingin mempelajari Dharma gagak emas berkaki tiga lebih dalam, dan cara paling sederhana pastilah memasuki Aula Warisan lagi. Awalnya dia ingin menunggu sampai tahap dasar untuk mendapat kesempatan, tetapi sekarang dia punya bantal saat mengantuk, jadi tidak ada yang lebih baik lagi. Mengagumi semangat hemat orang-orang di Aula Tugas, Zhang Fan tidak menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan terbang menuju Aula Warisan dengan perahu awan terbang. Balai Warisan masih sama, sederhana dan tanpa hiasan, sama sekali berbeda dengan bangunan-bangunan anggun, mewah, dan elegan di sekte tersebut. Pada saat yang sama, tidak banyak murid yang menjaganya, dan hanya satu murid tingkat rendah yang ditempatkan di depan tangga. Daripada mengatakan dia adalah seorang penjaga, dia lebih seperti seorang pelayan. Fungsinya mirip dengan jenderal pengangkat tirai, tetapi perbedaannya adalah yang satu adalah jenderal pengangkat tirai, dan yang lainnya adalah jenderal pembuka pintu. Meski begitu, posisi ini sangat populer, hanya kalah dari ruang alkimia dan senjata. Setiap kali ada pergantian, orang-orang akan memperebutkannya. Bukan karena pekerjaan membuka pintu itu mudah, tetapi orang-orang yang datang dan pergi di Aula Warisan adalah paman bela diri tahap dasar atau Grandmaster Formasi Inti, dan mereka semua punya banyak uang. Selain itu, mereka pasti sedang dalam suasana hati yang baik untuk datang ke sini, jadi tentu saja ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh, dan para murid tingkat rendah berbondong-bondong ke sana seperti bebek. Ketika ia memasuki sekte tersebut pada awal tahun, Zhang Fan menemukan bahwa keamanan di sana longgar. Awalnya, ia mengira itu karena sekte tersebut terbuka untuk menerima murid, tetapi kemudian ia menemukan bahwa memang selalu seperti ini, dan tidak ada yang istimewa. Aneh sekali. Lagi pula, peta itu berisi fondasi sekte karakteristik Dharma, harta karun kuno, peta bintang siklus surgawi. Dapat dikatakan bahwa selama peta ini hilang, ada kemungkinan sekte karakteristik Dharma yang besar itu akan hancur. Bagaimana bisa keamanan di tempat seperti itu begitu longgar? Kemudian dia mengetahui bahwa bukan balai warisan yang tidak dijaga, dan tempat itu merupakan tempat yang penjagaannya paling ketat di seluruh sekte. Orang-orang yang menjaganya sepanjang tahun adalah para tetua jiwa baru lahir dari sekte tersebut. 82. Ketika Zhang Fan pertama kali mendengar tentang para tetua jiwa baru lahir yang tak terjangkau yang menjaga balai warisan dalam waktu yang lama, dia terkejut. Baru setelah beberapa saat dia mengerti. Setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, ia harus melangkah lebih jauh. Seringkali, ia tidak bisa hanya berkultivasi dengan keras. Sebagai anggota sekte aspek Dharma, pemahaman lebih jauh tentang aspek Dharma akan sangat membantu kultivasi dan kekuatan tempurnya. Dia juga dapat melindungi harta warisan, jadi mengapa tidak? Sambil berpikir, Zhang Fan melangkah maju dan segera tiba di pintu masuk aula warisan. Murid pelayan juga segera maju untuk menyambutnya. Jadi, kakak senior Zhang, mengapa Anda ada di sini? Orang itu mengenali Zhang Fan sekilas dan berkata sambil tersenyum. Saudara muda huo, lama tak berjumpa. Mengapa Anda datang ke balai warisan? Zhang Fan juga mengenali orang ini. Awalnya dia adalah seorang pelayan di ruang pil dan senjata, tetapi sekarang dia benar-benar berlari ke aula warisan. Keduanya dianggap pekerjaan yang bagus. Dia hanyalah murid biasa yang mengenakan pakaian hijau. Bakat dan koneksinya jelas tidak bagus, tetapi dia sebenarnya mampu melakukannya dengan baik. Jelas bahwa dia pandai menarik perhatian dan memiliki beberapa trik tersembunyi. Huh, sudahlah, jangan bahas itu. Persaingan di ruang artefak sangat ketat. Aku tidak bisa bersaing dengan mereka, jadi aku hanya bisa tinggal di aula warisan. Kata-katanya penuh dengan keluhan, tetapi ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan dalam ekspresinya. Zhang Fan tersenyum dan dengan santai melemparkan gulungan batu giok Aula Diakon dan sebuah alat sihir tingkat menengah. Gulungan giok itu jelas digunakan sebagai izin masuk. Sedangkan untuk alat sihir kelas menengah, itu hanyalah rampasan perang yang diperoleh dari lembah tanpa jalan kembali. Dia tentu saja tidak peduli dengan barang-barang biasa. Masih banyak barang-barang seperti itu, dan tidak dapat dijual dengan harga tinggi, jadi sebaiknya ia menyimpannya sebagai hadiah. Ini, adik mudah huo buru-buru menerima kedua benda itu, tetapi dia tidak terburu-buru memeriksa gulungan giok itu. Sebaliknya, dia membelai alat sihir tingkat menengah itu dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa lama, dia tersadar dan berkata dengan malu, Maaf, adik senior Zhang, ini terlalu berharga. Zhang Fan menepuk bahunya dan tersenyum, Terima saja. Baiklah, lihat gulungan batu giok itu, aku sedang terburu-buru untuk masuk. Baiklah, aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Terima kasih, kakak senior. Adik huo berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ia kemudian menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi jade slip. Setelah melihat sekilas, ia mengembalikan jade slip dan berkata dengan rasa iri, adik senior benar-benar cakep dan beruntung. Murid sekte luar seperti dia kekurangan sumber daya, tidak punya bimbingan, dan harus melakukan pekerjaan serabutan yang menunda kultivasi mereka. Mereka yang benar-benar bisa maju ke tahap pembentukan fondasi sangat sedikit. Hampir mustahil bagi seseorang seperti Zhang Fan untuk memiliki kesempatan memasuki aula warisan untuk memahaminya, jadi dia tidak bisa tidak merasa iri. Zhang Fan tidak banyak bicara padanya. Dia hanya menepuk bahunya dan berkata, berlatihlah dengan giat. Kemudian, dia masuk. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, kultivator tingkat tertinggi yang pernah dilihatnya adalah empat grandmaster formasi inti dari lembah tanpa jalan kembali, dan mereka masih dalam tahap awal formasi inti. Nantinya, di aula warisan, ia akan dapat bertemu dengan leluhur tahap jiwa baru lahir, yang hampir mencapai puncak dunia manusia. Bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menyingkirkan ketenangan pikirannya dan berjalan cepat beberapa langkah sebelum dia tenang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki perilaku seperti ini yang mirip dengan mengejar bintang. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Kemudian, setelah beberapa saat, dia melangkah ke aula utama. Yang terbayang di matanya adalah gambar bintang-bintang yang seolah menyerap semua cahaya di dunia. Gambar itu menyebar seperti dinding, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, gambar itu memancarkan jejak ki yang biadab. Hari ini, jiwa Zhang Fan tidak lagi mudah terenggut. Dia dengan enggan mengalihkan perhatiannya dari gambar bintang-bintang dan berbalik untuk melihat tiga pilar ki di tengah aula utama. Ini adalah sesuatu yang tidak dimilikinya saat terakhir kali dia datang. Jika melihat ke atas, ketiga pilar ki itu seperti sinyal asap. Bagian atasnya terhubung ke kubah, dan bagian bawahnya terhubung ke tanah, memisahkan seluruh ruang aula utama. Mereka tampak diam, tetapi mereka tampak terus berputar. Ada berbagai lingkaran cahaya yang berkelap-kelip di atas mereka, tetapi mereka tidak memperlihatkan aura sedikitpun. Jika seseorang tidak melihat mereka dengan mata mereka, mereka tidak akan merasakan perbedaan dengan pilar naga melingkar di sekitarnya. Begitu saja, dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam dirinya, tetapi dia pasti tidak akan diabaikan. Secara samar-samar, dia memancarkan rasa kesendirian yang membekas di hati para penonton. Perasaan ini tidak dipaksakan oleh momentum atau kata-kata dan perbuatan. Sebaliknya, itu seperti temperamen hati seseorang yang terungkap tanpa sengaja. Meskipun tiga pilar ki tampaknya tidak menyadari kedatangan Zhang Fan, dia tetap tidak berani mengabaikan dan memberi hormat. Ada leluhur tahap Yuanying di dalamnya. Jika para kultifator transformasi dewa tidak muncul selama ribuan tahun, mereka adalah kekuatan puncak seluruh dunia manusia dan jaminan terbesar bagi sekte untuk berdiri tegak. Bagi orang-orang ini, apa yang disebut aturan sekte itu tidak berbeda dengan omongan kosong. Jika mereka tersinggung, mereka tidak akan pernah menggunakan rencana atau penyelidikan apapun. Mereka pasti akan langsung berubah menjadi abu. Setelah itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa diadukan. Bagaimana mungkin hati Zhang Fan tidak gelisah menghadapi orang sekuat itu yang bisa menentukan hidup dan matinya. Keabadian dan kebebasan. Tanpa kekuatan, tidak akan ada keabadian dan kebebasan. Dia akan selalu menjadi sepotong daging di talenan orang lain, dan dia akan selalu harus mengkhawatirkan pikiran tentang pisau dapur. Kapan aku bisa seperti mereka? Zhang Fan tiba-tiba berpikir tanpa rasa iri, pria sejati seharusnya seperti ini. Setelah beberapa lama, dia menenangkan diri, lalu berjalan ke tempat terpencil dan duduk bersilah. Setelah beberapa tahun, dia sekali lagi meletakkan telapak tangannya di peta bintang siklus surgawi. Dalam sekejap, bintang-bintang bergerak dan dunia berubah. Pada saat yang sama, tiga pilarki, yang tampaknya tidak berubah sejak zaman kuno, tiba-tiba bergetar. Tiga indera ilahi bersiul lewat, berhenti di tubuhnya, dan kemudian kembali tenang. Langit dipenuhi awan merah, dan terjadi ledakan keras. Hujan darah turun deras, dan tanah hangus. Puncak gunung yang menjulang tinggi di angkasa pun musnah, yang tertinggal hanya dasar yang retak, memperlihatkan keganasannya. Di atas, seekor gagak emas berkaki tiga yang diselimuti api kemasan berdiri dengan gagah. Saat memandang dengan jijik, ia menunjukkan semangat heroik dan kesombongannya. Sambil melihat sekeliling, para setan itu menundukkan kepala mereka, dan cahaya ilahi di mata mereka melesat lurus ke arah banteng yang sedang bertarung. Seolah-olah itu adalah respons terhadap provokasinya, bintang-bintang di langit bergerak, dan langit dipenuhi api merah. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi telapak tangan raksasa dengan cahaya bintang dan awan berapi-api, menekan ke bawah dari langit. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan seluruh langit tertutup. Di bawah pohon palem raksasa, semuanya berubah. Sesaat kehangatan musim semi, sesaat kehangatan musim panas, sesaat embun beku musim gugur, dan salju musim dingin, seolah-olah tidak ada di dunia manusia. Pasir dan batu beterbangan, dan salju menyerang ular rakus angin. Guntur surgawi dan api bumi membelah bumi dan membelah gunung. Kekuatan agung surga, siapakah yang dapat menolaknya? Saat para pahlawan tak berdaya, teriakan panjang bergema di langit. Golden Crow berubah menjadi pelangi dan melawan arus. Matahari merah kuno kehilangan cahayanya, dan api keemasan yang mengerikan membakar kehampaan. Dalam sekejap, matahari tampak menghilang, dan di tempatnya muncul sebuah roda merah menyilaukan yang menari bersama Golden Crow. Satu di atas dan satu di bawah, satu kuat dan satu mendominasi, kedua aliran deras itu bertabrakan secara langsung, menyemburkan kekuatan tak terbatas dan memusnahkan segalanya. Bulan terbit dari timur, dan matahari terbenam di barat. Saat terbit, itu adalah yang, dan saat terbenam, itu adalah hin. Guntur dan angin tidak saling menembak, dan air dan api tidak saling menghancurkan. Langit dan bumi bersatu, matahari dan bulan mengikuti cahayanya. Segala sesuatu adalah satu. Pertempuran kuno masih ada di depannya, dan suara lama dan jauh itu memasuki telinganya seperti mimpi. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Tampaknya ada kerugian, dan tampaknya ada keuntungan. Dia kecewa sekaligus senang. Zhang Fan membuka matanya, dan cahaya ilahi bersinar. Dia dipenuhi dengan emosi. 83. Setelah sedikit tenang, Zhang Fan bangkit dan membungkuk pada pilarki yang membangunkannya dari ilusi dengan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia hanya diperbolehkan berkultivasi selama 10 hari untuk maju ke tahap pendirian fondasi. Sebelumnya, saat pikirannya memasuki peta bintang Zhou Tian, ia langsung terpesona dan jatuh ke dalam ilusi. Sejak saat itu, ia tak dapat mengendalikan diri dan hanyut mengikuti arus, seolah-olah ia adalah burung gagak emas berkaki tiga yang berperang melawan dunia. Lagipula, tanpa kultivasi tahap pembentukan fondasi, bahkan jika dia kemudian menyadari ada yang salah, dia tidak akan mampu berjuang. Jika tidak ada kekuatan eksternal, dia pasti akan terus tenggelam sampai dia mati karena kelelahan. Untungnya, pada saat ini, leluhur jiwa baru lahir di Pilar Qi membangunkannya, dan tampaknya ada sedikit kebaikan dalam kata-katanya. Meskipun dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, dia dapat dengan jelas merasakan niat baik pihak lain. Busur besar ini tulus dan tanpa pikiran yang mengganggu. Setelah menerima busurnya, Pilar Qi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tetap sunyi. Zhang Fan tidak peduli, selama niatnya ada, maka dia membungkuk kepada dua Pilar Qi lainnya, berbalik, dan meninggalkan aulah. Tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aulah yang sunyi itu. Feng tua, kamu sangat baik terhadap anak kecil ini. Suaranya tidak terdengar tua, tetapi ada semacam kekanak-kanakan di dalamnya, dan sulit membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Setelah beberapa saat, Pilar Qi yang membantu sebelumnya menjadi kabur, memperlihatkan sosok yang duduk bersilah. Orang ini tampak seperti seorang pemuda, tetapi pelipisnya putih dan alisnya menunjukkan perubahan kehidupan, seperti orang tua. Matanya datar, tetapi tidak fokus, seolah-olah dia sedang melihat ke suatu tempat di kehampaan yang tak berujung, mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, bagaimanapun, dia adalah keturunan Lai, R. Kata-kata itu seolah menyentuh sesuatu, orang yang bicara sebelumnya tiba-tiba terdiam, dan aulah pun menjadi sunyi sejenak. Tepat ketika segalanya tampak berakhir, empat kata tiba-tiba keluar dari pilar Ki yang belum pernah bergerak sebelumnya. Zhang Lai, sungguh disayangkan. Pernyataan itu tidak beralasan, tetapi nadanya kuat, dan penyesalan yang mendalam tidak disembunyikan sama sekali. Seolah-olah itu adalah kesimpulannya, tak seorang pun berkata apa-apa lagi. Hanya desahan samar yang terdengar. Pilar udara melonjak dan dengan cepat kembali tenang. Pada saat ini, Zhang Fan baru saja melangkah keluar dari gerbang luar balai warisan. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa timur berubah menjadi putih. Kegelapan surut, dan matahari merah muncul, langsung menerangi bumi. Dia menyipitkan matanya dan menatap matahari terbit. Matahari masih bersinar di langit, tetapi Golden Crow sudah tidak ada lagi di tanah. Alih-alih membenamkan dirinya dalam pemahaman, Zhang Fan hanya dengan acu tak acu membiarkan kekuatan roh perlahan beredar di sekujur tubuhnya, secara bertahap menghasilkan perasaan hangat. Seperti tunas, kekuatan mental yang terkuras selama 10 hari kultifasi juga perlahan pulih. Seolah-olah dia telah tidur lama, malas namun sadar. Setelah waktu yang tidak diketahui, matahari terbit semakin tinggi dan tinggi, dan sinarnya menusuk mata. Bahkan jika dia menyipitkan matanya, dia tidak tahan lagi, dan perlahan-lahan merasakan sensasi terbakar. Sepertinya aku harus mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah setiap hari mulai sekarang. Merasakan jejak samar vitalitas dalam energi spiritual di tubuhnya, Zhang Fan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ketika rasa terbakar di matanya menghilang, dia menamparkan tas kosmosnya dan mengeluarkan perahu awan terbang, menaikinya dan terbang menuju halaman rumahnya. Sepanjang jalan, Zhang Fan berpikir dalam hati. Ia merasa bahwa meskipun Xuan Huo Sutra adalah teknik kultifasi tingkat tinggi, namun tidak cocok untuknya. Baik gurunya maupun dirinya sendiri, mereka berdua menempatkan wujud Dharma gagak emas sebagai api. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa api ini bukan sekadar api. Api ini tidak sekadar panas dan membakar, tetapi juga mengandung kehidupan dan kematian semua makhluk. Api ini adalah kekuatan Nirwana dan juga kekuatan penciptaan. Meskipun dia telah memahaminya, akan menjadi lelucon jika mengatakan bahwa dia ingin menciptakan teknik kultifasinya sendiri. Saat ini, dia baru berada di tahap pemurnian Qi, jadi melanjutkan kultifasi Xuan Huo Sutra tidak akan menjadi masalah. Sedangkan setelah dia mencapai tahap pembentukan pondasi, dia harus menemukan teknik kultifasi yang lebih cocok. Sambil memikirkannya, dia segera kembali ke kediamannya. Tanpa henti, ia langsung menuju ke ruangan Sunyi, tempat ia biasa berkultifasi. Sesampainya di depan hamparan awan, ia mengangkat kain kasa dan memperlihatkan sebuah lubang di bawahnya. Melihat segala sesuatunya dalam keadaan baik seperti sebelumnya, Zhang Fan akhirnya menghela nafas panjang dan rileks. Di dalam lubang itu, ada sarang burung gagak gelap yang bersinar dengan cahaya merah redup. Di dalam sarang itu, ada dua kantong binatang roh dan mutiara merah menyala yang bundar. Itu adalah kantong binatang roh yang berisi ulat sutra-sutra dan perimoling, serta mutiara naga api sembilan api. Dia tidak membawa perimoling bersamanya karena dia takut hal itu akan mengganggu kultifasinya. Kedua, dia takut akan terlalu berisik. Jika dia menyinggung seorang kultifator jiwa baru lahir karena hal itu, itu akan sangat tidak adil. Dia tidak membawa ulat sutra dan mutiara naga api sembilan api bersamanya karena takut. Selain mereka sendiri, tidak ada yang tahu kemampuan magis seorang kultifator Naschen Sol. Paling tidak, tidak ada yang berani membicarakannya. Tak seorang pun tahu apakah mereka dapat mendeteksi mutiara naga api sembilan api dalam tubuh mereka atau menemukan ulat sutra melalui kantong binatang roh. Tidak peduli yang mana, selama itu terjadi, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, Zhang Fan harus meletakkannya di kamarnya dan menggunakan sarang burung gagak untuk menyembunyikan auranya. Biasanya, ini sudah cukup untuk memastikan tidak ada yang salah, tetapi hal-hal ini terlalu penting baginya. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka aman dan sehat dengan mata kepalanya sendiri, dia bisa benar-benar merasa tenang. Faktanya, saat tidak ada yang bisa dilakukan, siapakah yang akan berlari mencari kediaman seorang kultifator kondensasiki. Secara umum, barang-barang yang penting bagi seorang kultifator akan dibawa dalam tas kiankun. Bahkan jika gua itu dicuri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Zhang Fan juga terpengaruh oleh junior Broter Li yang membiarkan orang masuk tanpa izin sebelumnya, jadi dia secara tidak sadar merasa bahwa halaman itu tidak aman. Itu adalah kasus kebingungan yang disebabkan oleh kekhawatiran. Sambil memegang benda-benda ini, dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya hanya mengeluarkan tas binatang roh yang berisi perimoling. Benda-benda lainnya, termasuk sarang burung gagak, dikembalikan ke tempat asalnya. Meskipun ketika ia memperoleh mutiara naga api sembilan api, Zhang Fan telah melanggar batasannya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika seseorang telah meninggalkan trik padanya, itu telah menghilang pada saat ini. Namun lebih baik aman daripada menyesal. Bagaimanapun, mutiara naga api sembilan api telah diwariskan di sekte karakteristik Dharma selama puluhan ribu tahun. Mungkin ada beberapa teknik rahasia khusus yang dapat merasakan keberadaan mutiara tersebut. Agar aman, lebih baik menyembunyikan sarang gagak setiap saat. Setelah melakukan semua ini, hati Zhang Fan menjadi rileks, dan pada saat yang sama, perasaan sedih yang kuat muncul di hatinya, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Pertama, Ji Zhiyun datang menemuinya dan menginterogasinya tanpa rasa bersalah. Ini sudah dianggap baik, kalau bukan karena dia adalah murid inti sekte karakteristik Dharma dan baru saja memberikan sumbang sih besar serta cukup terkenal, dia pasti tidak akan bersikap begitu sopan. Terlebih lagi, dia olah warisan, dia harus berhati-hati. Dia bahkan tidak berani membawa binatang roh bersamanya, takut bahwa dia akan secara tidak sengaja menyinggung orang lain dan menderita bencana yang tidak pantas. Pengalaman seperti ini, di mana hidupnya berada di tangan orang lain dan dia tidak bisa menolak sama sekali, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tertekan dan ingin sekali melihat ke langit dan meraung. Pada akhirnya, meskipun ia memiliki harta karun itu, ia tetap merasa khawatir dan bimbang, meskipun peluangnya untuk mendapatkannya sangat kecil. Ia memikirkannya dengan berbagai cara dan terus-menerus merasa cemas. Dia tidak merasakannya, dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara berderak terus-menerus. Suara ini membuat Zhang Fan tersadar dari lamunannya. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia sendirian di ruangan yang sunyi, merasa kasihan pada dirinya sendiri, menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi perilaku seorang pria? Dia membuka tas binatang roh dan melepaskan perimoling. Sejak menetas, agar ia terbiasa dengan api golden crow, Zhang Fan jarang menyimpannya di dalam tas binatang roh. Sebaliknya, ia selalu menyimpannya di sisinya. Kali ini, ia tetap berada di dalam tas selama 10 hari. Si kecil, yang belum terbiasa dengan tas itu, sangat terkekang. Begitu keluar, ia terbang ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, ia berdiri di bahu Zhang Fan dan membenamkan kepala kecilnya di rambutnya. Dari waktu ke waktu, ia akan mengambil sehelai rambut dan menariknya dengan lembut untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Sambil membelai bulunya, Zhang Fan tampak sedang berbicara dengan perimoling, namun juga tampak berbicara pada dirinya sendiri, bosan. Apakah Anda ingin terbang bebas? Melihat mata Moling Ferry yang tak tahu apa-apa, dia melanjutkan. Aku juga mau. Jika kamu ingin, kamu harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Tidak ada habisnya, teruslah menjadi lebih kuat. Saat ini, hari sudah hampir siang. Matahari bersinar melalui jendela dan menyinari wajah Zhang Fan, seolah-olah wajahnya diwarnai dengan lapisan cahaya kemasan. Terutama matanya, yang tampak menyilaukan. 84. Angin utara sejuk, hujan dan salju cerah, angin utara panas, hujan dan salju lebat. Jurang yang menyendiri memisahkan yin dan yang. Suara mendesing memenuhi gua yang padat itu, lalu berubah menjadi rengekan. Ia bersiul menembus hutan, meninggalkan suara tangisan sedih para hantu. Itu adalah jurang yang menghanyutkan semua kemegahan, menghadapi kesuraman dan kesedihan. Kesedihan ini adalah perasaan ketika ada makhluk hidup yang menyakiti sesamanya, rasa sakit ini adalah rasa sakit pada kulit. Karena alasan ini saja, biasanya tidak ada tanda-tanda orang. Bahkan jika mereka harus lewat, mereka secara tidak sadar akan mengambil jalan memutar, tidak mau mendekat. Kebanggaan agung dan perkasa dari para penggarap abadi tercabik-cabik di sini. Tidak peduli seberapa hebat bakat mereka, bahkan jika mereka pernah mengguncang dunia, mereka tidak berbeda dari manusia biasa yang tidak pernah ada di mata mereka. Mereka membusuk seperti rumput dan pohon, dan perjuangan seumur hidup mereka sia-sia belaka. Mereka yang tidak berada di jalur kultivasi dan keabadian tidak akan pernah mengerti betapa terkejutnya menghadapi jurang ini. Kepengecutan, keengganan, depresi, dan perjuangan hanya bisa berubah menjadi desahan panjang di depannya. Terdengar desahan pelan, Zhang Fan memiringkan kepalanya dan mendengarkan ledakan lembut yang datang dari angin. Suara ini begitu lemah, seolah-olah kekuatan hidupnya telah habis. Bahkan pernyataan terakhir tentang keberadaannya pun begitu tak berdaya. Beristirahatlah dengan tenang, Paman Master Kang. Sudah lima tahun berlalu, pil roh darah yang diperolehnya dengan susah payah hanya dapat memperpanjang hidupnya selama lima tahun. Pada akhirnya, dia tetap tidak dapat melarikan diri dari hari itu. Untungnya, usahanya dalam hidup tidak sia-sia. Zhang Fan sedikit mengencangkan cengkeramannya pada benda di tangannya, tidak tahu apakah harus senang atau sedih untuknya. Selamat tinggal, Paman Master Kang. Selamat tinggal, Jurang. Aku, Zhang Fan, lebih baik ditusuk pedang dan benda tajam, menumpahkan darah ke langit, dan mati dalam pertarungan daripada mati di sini tanpa suara. Setelah terdiam sejenak, dia berbalik dan pergi. Di area pasar yang paling ramai, ada pavilion yang paling mencolok dan misterius bagi para petani tingkat rendah. Pavilion harta karun yang berlimpah. Namanya vulgar, tetapi makna yang diwakilinya luar biasa. Tidak hanya di Provinsi Kin, tetapi di seluruh dunia kultivasi, ada enam perusahaan perdagangan besar. Mereka saling berkomunikasi dan berbisnis di seluruh dunia. Tak peduli harta apapun, mereka memiliki segalanya. Mereka adalah orang terkaya di dunia. Mereka juga berteman dengan para pembudidaya lepas dan membina pengikut mereka, membentuk vaksi mereka sendiri yang setara dengan berbagai sekte besar. Di Prefektur Kin, pasar sekte karakteristik Dharma dianggap sebagai tempat berkumpul yang langka bagi para kultivator. Pasar itu ramai dengan orang-orang dan tentu saja, enam perusahaan dagang utama ada di sana. Pavilion Harta Karun Berlimpah merupakan salah satu pavilion tertua dan terbesar. Seperti biasa, aula luas di lantai pertama pavilion Harta Karun Berlimpah dipenuhi orang-orang. Mereka melihat dan mendiskusikan berbagai alat sihir, pil obat, dan jimat roh, dan itu adalah pemandangan yang ramai. Satu-satunya perbedaannya adalah hanya ada sedikit orang di tangga menuju lantai dua. Sepanjang pagi itu, hanya beberapa senior pendiri yayasan yang menonjol seperti burung bangau di tengah kawanan ayam, kepala mereka terangkat tinggi di bawah tatapan semua orang. Para pembudidaya tingkat rendah di lantai pertama merasa iri, tetapi mereka hanya bisa memilih dari barang-barang biasa di depan mereka, tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Keuntungan sebenarnya dari pavilion Harta Karun Berlimpah tentu saja tidak terletak pada barang-barang biasa yang dipajang di lantai pertama. Dari Harta Karun Sihir teratas hingga peralatan sihir terbawah, ada banyak barang bagus. Namun, harganya juga sangat tinggi. Itu sama sekali bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh seorang kultifator biasa. Namun, selalu ada pengecualian untuk segala hal di dunia. Pada saat ini, seorang kultifator muda yang mengenakan jubah sihir emas gelap perlahan masuk. Kemudian, dia melihat ke kiri dan kanan, dan tanpa henti, langsung naik ke lantai dua. Guru, mengapa dia? Orang yang berbicara adalah seorang kultifator muda. Alisnya masih muda, dan dia tidak tampak berusia lebih dari 20 tahun. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ada keraguan dalam nada bicaranya, juga sedikit rasa bangga. Namun, di tengah-tengah kalimatnya, dia berhenti sejenak. Pertama, dia baru saja menemukan bahwa kultifasi orang ini jauh melampaui dirinya sendiri. Meskipun tidak sesulit senior pendirian yayasan yang telah pergi sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa orang ini juga tak terduga. Dia bahkan merasa bahwa orang ini lebih kuat dari gurunya, yang berada di tingkat ke-11 kondensasiki. Kedua, dia terkejut dengan reaksi asisten toko itu. Melihat orang itu telah naik ke atas, asisten itu tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi dia bahkan menganggup dan membungkuk memberi salam sambil memimpin jalan di depan. Itu adalah penampilan khas seseorang yang telah bertemu dengan pelanggan kaya. Ini adalah rekan Daois Sang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Dia adalah seorang pemuda berbakat yang terkenal. Itu dia. Saya mendengarnya lima tahun lalu. Sebelum kultifator muda itu mendapat tanggapan dari gurunya, kultifator yang berpengetahuan luas di sampingnya mulai pamer. Lima tahun bukanlah waktu yang lama bagi para kultifator. Selain itu, jubah upacara emas gelap milik Sang Fan begitu menarik perhatian. Dalam sekejap, kejadian-kejadian lama dari beberapa tahun yang lalu muncul satu per satu, memenuhi telinganya dalam sekejap. Huff, apa ini? Aku hanya beruntung bisa masuk ke sekte besar. Kalau aku juga, seperti semua anak muda lainnya, hati kultifator muda itu dipenuhi dengan kemarahan. Dia hanya memikirkan apa yang bisa dia lakukan, tetapi dia tidak tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang bisa dilakukan orang lain tetapi tidak bisa dia lakukan. Diskusi di belakangnya dan kritik diam-diam dari seorang kultifator muda dalam kegelapan tentu saja tidak memengaruhi langkah Sang Fan. Tak lama kemudian, dia muncul di lantai dua. Pada saat ini, seorang pria setengah bayar yang gemuk maju dan berkata dengan antusias, Selamat datang, selamat datang. Rekan Taoise Zhang, lama tidak berjumpa. Jika bukan karena undanganku, aku benar-benar tidak tahu berapa lama kau akan menyendiri. Pelayan siang terlalu sopan. Sang Fan tersenyum dan berjalan berdampingan dengannya. Sambil berjalan, dia berkata, Ambang pavilion harta karun berlimpahmu terlalu tinggi. Aku tidak berani masuk. Haha, rekan Taoise Zhang bercanda lagi denganku. Kita panggil saja sesama Taoise. Jangan sebut-sebut pelayan lagi. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Sang Fan dengan ramah. Tindakannya begitu hangat dan ramah sehingga tidak terlihat seperti dia ingin berbisnis, tetapi lebih seperti dia ingin menjadi saudara angkat. Orang ini bernama Siang Ming dan dia adalah pengurus tempat ini. Sang Fan telah berurusan dengannya beberapa kali. Siang Ming tidak sulit diajak bergaul. Dia bisa akrab dengan orang lain hanya dengan beberapa patah kata, dan dia bisa mengetahui segalanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Jika dia tinggal bersamanya selama beberapa jam, dia bahkan akan membalikkan tas kian kun miliknya. Dia benar-benar ahli yang luar biasa. Tentu saja, Zhang Fan bukan tandingannya. Setelah dibantai beberapa kali, dia menyimpulkan pengalamannya. Sepanjang jalan, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tidak peduli seberapa berlebihan kata-kata Siang Ming, bukan berarti dia tidak menanggapi apa yang bisa dia lakukan padanya. Jika trik ini digunakan terhadap orang lain, pasti akan ada keheningan yang canggung. Namun bagi Siang Ming, itu mudah saja. Ia tidak merasa canggung menyanyikan lagu sendirian di sepanjang jalan. Dengan kevasihannya, Zhang Fan sama sekali tidak merasakan waktu berlalu selama perjalanan yang cukup panjang itu. Ia hanya merasa seperti sedang kesurupan, lalu tibalah ia di tempat tujuannya. Paviliun Harta Karun Berlimpah, bagaimanapun juga, adalah paviliun harta karun berlimpah. Konsepnya sama sekali berbeda dari Aula Beng Sian yang dibukanya sendiri. Hanya dengan melihat di mana mereka berdua berada, perbedaannya langsung terlihat jelas. Sejauh mata memandang, di sebelah kiri terhampar gunung-gunung tinggi dan air yang mengalir deras, dengan mata air yang mengalir dan air terjun yang berterbangan. Seperti gunung setelah hujan, di sebelah kanan, terdapat pepohonan tua dengan ratusan bunga yang bermekaran, seperti lautan pepohonan yang luas. Di depannya, terdapat sungai hijau yang panjang, dan di belakangnya terdapat kolam dengan bunga terate hijau. Rumput segarnya harum, dan langitnya cerah sejauh ribuan mil. Paviliun biasa sebenarnya diciptakan dengan nuansa hutan dan musim semi. Hal ini membuat orang merasa nyaman saat berada di dalamnya. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, tetapi setiap kali dia datang, Zhang Fan tidak bisa tidak mengaguminya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengkritik betapa mewahnya tempat ini. Pemandangan seperti ini tentu saja tidak tercipta begitu saja. Sebaliknya, pemandangan ini tercipta oleh beberapa alat sihir berskala besar yang dibuat khusus, ditambah dengan susunan ilusi yang tak berujung, dan dengan koordinasi dan kendali seorang ahli dalam kahlian dan tatanan dao, adalah mungkin untuk menciptakan efek yang hampir bisa dianggap sebagai kenyataan. Apa kegunaannya? Pertahanan? Menyerang? Tentu saja tidak. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk membuat para tamu merasa lebih baik dan menghabiskan batu spiritual mereka dengan lebih mudah. Untuk tujuan ini, hanya batu spiritual yang digunakan untuk memelihara susunan setiap hari saja sudah sangat banyak. Itu sudah cukup untuk membuat seorang kultifator biasa bangkrut. Tepat di tengah hutan dan pemandangan musim semi ini, terdapat sebuah meja batu kuno dan alami. Tepat saat ia dan Siang Ming duduk, yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan besar yang tidak ia duga. 85. Keduanya baru saja duduk ketika Siang Ming berkata sambil tersenyum, Rekan Zhang, jarang sekali Anda datang. Biarkan saya menghibur Anda terlebih dahulu, baru kita bisa bicara bisnis. Dia tidak menunggu Zhang Fan berbicara dan bertepuk tangan pelan. Sesaat kemudian, beberapa wanita muda dan cantik berjalan anggun sambil membawa nampan di tangan mereka. Mata Zhang Fan terbelalak saat melihatnya. Bukan karena kecantikannya, setelah melihat kecantikan seperti Si, Bai, dan Ji, kecantikan biasa tidak dapat membangkitkan reaksinya. Yang paling mengejutkannya adalah tidak satupun dari wanita-wanita ini yang manusia biasa. Dia tidak perlu menggunakan indera ilahinya untuk mendeteksi mereka, tetapi tidak sulit baginya untuk menyadari bahwa yang terlemah di antara mereka berada di lapisan ketiga tahap pemurnian aura, sedangkan yang terkuat bahkan berada di lapisan ketujuh. Menggunakan petani perempuan sebagai pembantu dan pelayan untuk menyajikan teh dan air, ini bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan dengan kata, mewah. Sementara Zhang Fan masih linglung, kelompok kultifator wanita meletakkan nampan mereka dan pergi. Hanya kultifator wanita tingkat tujuh yang masih memegang nampan dan berdiri di belakang Xiang Ming. Di bawah tatapan Xiang Ming yang tertarik, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara Xiang, tidak perlu membuat keributan sebesar itu, kan? Untungnya, itu bukan beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa duduk diam? Beberapa tahun yang lalu, Zhang Fan hanya seorang kultifator kikondensasi lapisan ketujuh. Bahkan ketika ia keluar dari lembah tanpa kembali, kultifasinya hanya pada lapisan kesembilan. Kalau dia kembali lagi saat itu dan tahu kalau para pembantu itu setingkat dengannya, bagaimana mungkin dia bisa tahan? Hahaha, Xiang Ming tertawa terbahak-bahak dan memberi isyarat dengan tangannya. Rekan Zhang, silakan cicipi. Agak terburu-buru dan sederhana. Jangan salahkan saya. Ini namanya terburu-buru. Seperti apa jadinya jika dipersiapkan dengan benar? Tentu saja, keramah-tamahan antar kultifator tidak akan sama dengan keramah-tamahan antara manusia dan bangsawan. Chu Hai dan Lu Zhen merasa malu dengan kepala biara mereka. Hanya ada beberapa hal di depan mereka. Itu hanya secangkir teh, secangkir anggur, dan buah. Meskipun hanya ada tiga, nilainya jauh melampaui perjamuan paling mewah di dunia fana. Buah itu adalah buah roh. Buah itu memiliki sedikit kotoran dan tidak perlu dibudidayakan agar menjadi sempurna. Anggur adalah anggur rohani, dan dibuat dari buah-buah rohani yang berharga. Anggur hanya dapat dibuat dengan menyimpannya selama bertahun-tahun. Teh itu adalah teh spiritual. Teh itu hanya bisa dibuat dengan tanah spiritual, energi spiritual, mata air spiritual, mutan, dan teknik rahasia. Yang membuat Zhang Fan sangat puas adalah ketiga item ini tidak diambil secara acak, dan semuanya memiliki atribut api. Dengan kata lain, Siang Ming telah menyiapkannya khusus untuknya. Apa tergesa-gesa? Itu murni karena sopan santun. Niat seperti itu tidak memberinya kesenangan karena dihormati. Sebaliknya, hatinya berdebar-debar. Dia merasa batu rohnya akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Bagaimana mungkin Siang Ming bisa mengalami kerugian dalam bisnisnya? Karena dia bersedia melakukan hal yang sangat besar untuk menghibur mereka, dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia bisa membuat Zhang Fan berdarah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi reputasinya sebagai tukang menguliti? Untungnya, pavilion harta karun berlimpah terkenal karena jelas-jelas ingin menipu Anda, tetapi mereka dapat membuat orang dengan sukarela mengeluarkan batu roh mereka. Ini membuat Zhang Fan tersenyum pahit, tetapi dia juga menantikannya. Dia ingin melihat hal-hal baik apa yang sepadan dengan usaha Siang Ming. Setelah bersulang, Siang Ming tidak terburu-buru untuk membicarakan bisnis. Sebaliknya, matanya berbinar saat dia menatap Zhang Fan dan mengamatinya. Sebagai manajer pavilion harta karun berlimpah, dia telah melihat banyak hal baik. Dalam hal wawasan, bahkan Zhang Fan, yang ahli dalam memurnikan senjata, mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Seperti yang diharapkan, tatapan Siang Ming tidak berhenti di tempat lain. Ia hanya berhenti di tangan kirinya, lengan kanannya, dan juga emas gelap di tubuhnya. Ia pertama kali memperlihatkan ekspresi aneh, lalu mendecak lidahnya dan memuji. Zhang Fan hanya tersenyum di permukaan, seolah-olah dia tidak peduli dengan pengamatannya. Kenyataannya, dia tidak merasa rileks sejenak. Ketika dia melihat bahwa tempat-tempat yang diperhatikan Siang Ming adalah semua hal yang telah dia tempatkan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi wawasannya yang unik. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menghususkan diri dalam bidang ini. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, Siang Ming juga mengaguminya. Siang Ming memiliki ingatan fotografis sejak ia masih muda. Setelah bertahun-tahun berhubungan, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua jenis harta karun. Ia lebih memperhatikan pelanggan yang datang dan pergi, sehingga ia dapat melihat apa yang mereka butuhkan dan merekomendasikan barang yang sesuai. Bahkan saat Zhang Fan hanyalah seorang kultifator kecil yang tiba-tiba menjadi terkenal beberapa tahun lalu, dia tidak memandang rendah dan mengabaikannya. Karena itu pula Siang Ming sangat jelas mengenai kekayaan yang dipamerkan Zhang Fan saat itu. Misalnya, jubah emas gelap ini, meskipun terlihat sangat menonjol lima tahun yang lalu, itu hanyalah senjata sihir tingkat atas. Melihatnya hari ini, sekilas, tampaknya tidak sama seperti sebelumnya. Namun, ada warna putih cerah yang sesekali bersinar di sepanjang pola yang indah. Tanpa sengaja menutupinya, bahkan ada aura liar samar yang bocor keluar. Meskipun dia tidak tahu esensi jiwa monster kuat macam apa yang telah menyatu dengannya, hanya berdasarkan penampilan dan auranya, dia tahu bahwa itu bukanlah benda biasa. Paling tidak, itu adalah senjata spiritual kelas menengah atau lebih tinggi. Melihat buku berbentuk aneh yang dipegang Zhang Fan di tangan kirinya dan pengait yang diikatkan di lengan kanannya, benda-benda itu juga bukan benda biasa. Hanya saja dia tidak tahu apa kegunaannya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai manajer pavilion banyak harta karun, Xiang Ming mendapat dukungan dari jaringan informasi terperinci. Tentu saja, dia tahu bahwa meskipun Zhang Fan memiliki seorang guru yang merupakan seorang grandmaster kerajinan, dia telah mengasingkan diri untuk membentuk intinya bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, dia tidak akan membantu muridnya membuat kerajinan. Kemudian, senjata rohani baru yang dimilikinya dibuat olehnya. Karena kurangnya bimbingan dan hanya dalam beberapa tahun, ia mampu mencapai tingkat seperti itu. Ia benar-benar berbakat dan telah jauh melampaui harapannya. Kali ini, beberapa senjata spiritual yang telah disiapkannya sedikit tidak layak dipamerkan. Xiang Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya pikir kultifasi rekan Zhang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena Anda telah berlatih keras. Ku dengar kau memperoleh panen yang melimpah di lembah tanpa kembali dan juga membeli banyak ramuan spiritual dari tokoku. Ku pikir kau sedang fokus mempelajari alkimia dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, aku tahu bahwa aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka bakatmu akan begitu luar biasa dan bahkan bisa membuat artefak pada saat yang sama. Selain itu, hasil yang kamu dapatkan sangat bagus dan meningkat pesat. Selamat, aku tidak bisa tidak mengagumimu. Saat berkata demikian, Xiang Ming menangkupkan kedua tangannya dengan gaya berlebihan untuk mengungkapkan kekagumannya. Sejujurnya, apa yang dia katakan berasal dari lubuk hatinya. Dia mengagumi Zhang Fan dari lubuk hatinya karena mampu mengurus begitu banyak sekte hanya dalam beberapa tahun dan kultifasinya meningkat pesat. Namun, di telinga Zhang Fan, itu sama sekali tidak terasa benar. Itu tidak ada bedanya dengan sarkasme. Pada awalnya, untuk meningkatkan kultifasinya, ia terlebih dahulu mempelajari alkimia. Baru setelah masuk, dia menyadari bahwa alkimia tidak dapat dilakukan tanpa dukungan sekte dan bantuan keluarga bangsawan. Di Valley of No Return, dia telah memperoleh banyak hal. Setelah membunuh puluhan orang dan menerima hasilnya, perolehannya bahkan lebih mengejutkan. Dalam hatinya, dia bahkan curiga bahwa sedikitnya 41% ekstrak spiritual yang dihasilkan di lembah tanpa pulang telah jatuh ke tangannya. Meski begitu, dia baru saja mengasah alkimianya ke tingkat dasar. Dia telah menggunakan semua ramuan spiritual yang cocok untuk memurnikan pil pengisian Qi. Jika dia tidak menyimpan beberapa ramuan spiritual langka dan berharga yang tidak ingin dia sia-siakan, dia akan kembali seperti sebelum dia memasuki lembah. Melihat bahwa ia masih belum dapat memurnikan pil obat yang cocok, dan yang ada di kebun herbalnya hanyalah bibit, ia tidak akan dapat memetiknya tanpa 100 atau 80 tahun. Tak berdaya, dia hanya bisa membuka tas kiankun miliknya dan mengalirkan sejumlah besar batu roh ke pavilion harta karun yang berlimpah, menukarkannya dengan tumpukan demi tumpukan ramuan spiritual untuk melengkapi alkimia miliknya. Hari ini, lima tahun telah berlalu. Mengandalkan dua kata, terampil, yang diperolehnya dari membuang-buang banyak ramuan spiritual, Zhang Fan akhirnya berhasil memurnikan pil obat yang dapat meningkatkan kultifasinya. Jika dia mau menghitung dengan cermat, selain dari sedikit peningkatan dalam level alkimianya, akan lebih baik untuk langsung menjual semua rumput roh dan menukarnya dengan pil roh. Itu akan lebih bermanfaat. Namun, ini adalah jalan yang harus ditempuh semua kultifator. Dia hanya bisa mengeluh karena kurangnya bakatnya di bidang ini. Hanya dalam seni pemurnian, dengan bantuan teknik pemecah batasan lima elemen besar yang hampir curang, dan dengan bantuan pengalaman pemurnian gurunya Han Hao, dia akhirnya membuat beberapa kemajuan dan memurnikan beberapa senjata spiritual yang cukup memuaskan. Terutama dua cincin yang saling bertautan di lengan kanannya, itu adalah sebuah pencapaian yang membanggakan karena telah disempurnakannya menggunakan sebuah benda tau yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya sebagai prototipe, dan dia telah menambahkan idenya sendiri ke dalamnya. Bahkan seorang ahli seperti Siang Ming, yang terbiasa melihat harta karun, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat senjata spiritual di tubuhnya dan kemudian memikirkan usia dan kultifasinya. Dia berseru kagum, kamu terlalu muda. Dia berseru, sungguh seorang jenius. Eh, kemampuannya dalam memurnikan tidaklah cukup, kemampuan alkimianya masih sangat dasar, dan kultifasinya bergantung pada pil spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa dianggap jenius? Tapi apa yang bisa dia katakan? Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit dan menerimanya. 86. Zhang Fan tidak tertekan terlalu lama. Siang Ming menghela nafas dan mengganti topik pembicaraan keperalatan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah profesinya. Dia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menjilati wajahnya. Rekan Zhang, kemarilah, katakan padaku, apa kegunaan alat-alat spiritual ini? Tadinya tabu untuk menanyakan hal ini, tetapi jika keluar dari mulut Siang Ming, pertanyaan itu terdengar alami dan ramah, sehingga sulit bagi orang untuk tidak menyukainya. Zhang Fan menatapnya dalam-dalam dan tersenyum, cincin ini disebut cincin langit dan bumi, yang bagus untuk menjebak orang. Mengjebak orang? Siapa yang ingin kamu tipu? Siang Ming segera melengkungkan bibirnya dan mengumpat dalam hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa dua cincin, satu yin dan satu yang, saling terkait dan bertabrakan, samar-samar memperlihatkan aura pembunuh. Itu jelas merupakan benda yang sangat tidak menyenangkan. Zhang Fan tampaknya tidak melihat reaksinya. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat buku berbentuk aneh di tangan kirinya dan melanjutkan, barang ini disebut buku barang aneh. Ini adalah buku lain-lain yang hanya dapat digunakan untuk menghilangkan kebosanan. Namun, itu adalah darah dan keringat seorang tetua, jadi saya selalu membawanya dan sering mempelajarinya. Ini bukan omong kosong belaka. Siang Ming telah lama menyadari bahwa punggung buku berbentuk aneh ini agak aneh. Buku itu sebenarnya terbuat dari batu giyok kristal roh ungu. Ini adalah bahan antara giyok dan kristal. Bahan ini memiliki kelebihan dari keduanya. Ini adalah bahan yang langka dan sangat baik untuk membuat slip giyok. Lembaran giyok yang terbuat darinya tidak hanya memiliki kapasitas besar, tetapi juga tidak takut rusak seiring berjalannya waktu. Lembaran giyok tersebut dapat menyimpan isi yang terekam di dalamnya untuk waktu yang lama. Masalahnya, mungkinkah halaman-halaman dalam buku itu hanya sekadar hiasan? Bagaimana dia bisa berbohong terang-terangan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah hal yang belum terjadi. Setelah memperkenalkan kedua benda itu secara singkat, Zhang Fan tampaknya benar-benar lupa bahwa masih ada jubah emas hitam yang belum disebutkannya. Dia berhenti berbicara dan mengambil teh spiritual di atas meja untuk mencicipinya dengan hati-hati. Siang Ming sudah sedikit terdiam dan tidak ingin berdebat dengannya lagi. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Mari kita bicarakan bisnis kita. Aku telah menyiapkan tiga harta karun untuk dilihat oleh rekan Zhang. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Zhang Fan mengumpat dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga menantikannya. Dia ingin melihat barang bagus apa yang dimilikinya yang akan membuatnya begitu yakin bahwa dia bisa mengosongkan batu rohnya. Karena Siang Ming sudah bersikap seperti pebisnis, dia tidak membuang waktu lagi. Dia bertepuk tangan dengan percaya diri. Seketika, pembantu yang telah menunggu di samping sejak dia muncul membawa nampan di tangannya dan meletakkannya di depan Siang Ming. Kemudian, dia tersenyum manis dan membungkuk kepada mereka berdua sebelum pergi. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa. Baru kemudian Siang Ming membuka kain yang menutupi nampan dan mengambil tas kian kun dari dalamnya. Di bawah tatapan Zhang Fan, dia dengan cepat mengeluarkan barang pertama. Itu adalah manik-manik seukuran kepalan tangan dengan kilau seperti mutiara di permukaannya. Namun, kilaunya tidak merata. Saat beredar, seringkali ada tanda-tanda pecah, sehingga memberi kesan penuh retakan. Dari segi perhiasan, ini jelas bukan barang bermutu tinggi, tetapi bagaimana mungkin itu barang biasa ketika Siang Ming mengeluarkannya dengan begitu khidmat. Tanpa menunggu Zhang Fan bertanya, Siang Ming terkekeh dan berkata, Rekan Zhang, bagaimana menurutmu tingkat kultifasiku? Mengapa Anda menanyakan hal ini? Zhang Fan terkejut. Beberapa tahun yang lalu, saat pertama kali bertemu Siang Ming, dia memiliki gambaran kasar tentang tingkat kultifasinya. Sekarang, dia bahkan lebih jelas. Tingkat kultifasinya mirip denganku, yang juga berada di lapisan ke-12 tahap pemurnian Ki. Dari sudut pandang manapun, dia berada di puncak tahap pemurnian Ki. Apalagi yang bisa dikatakan. Namun, karena dia sudah berbicara, Zhang Fan tidak menahan diri. Dia segera melepaskan indera ketuhanannya dan mengamati tubuh Siang Ming. Awalnya, tidak ada yang aneh. Tidak diragukan lagi bahwa Siang Ming berada di tingkat kultifasi ke-12. Namun di tengah jalan, Siang Ming menyeringai dan memutar manik-manik di tangannya. Dalam sekejap, auranya berubah drastis. Dari tanaman rumput menjadi pohon raksasa, dari gundukan tanah menjadi gunung, Ki yang kuat melesat ke langit dan berubah menjadi tekanan spiritual seorang kultifator dasar. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya, energi spiritual di sekitar tubuh Zhang Fan tiba-tiba menjadi lamban dan tidak dapat lagi bersirkulasi dengan bebas. Pada saat yang sama, bangku batu di bawahnya mengeluarkan suara keras, seolah tidak mampu menahan kekuatan besar dan hendak runtuh. Meskipun suara-suara ini ringan, namun tetap saja membangunkannya dari keterkejutan. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan kitab benda-benda ajaib dan cincin langit dan bumi yang bergetar tanpa angin. Pada saat yang sama, ia berjuang untuk mengalirkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Seperti sungai yang membawa sejumlah besar pasir, alirannya perlahan. Dalam sekejap, Zhang Fan kembali menguasai tubuhnya. Ia berhasil mempertahankan ekspresi tenang dan dengan hati-hati mengamati manik-manik di tangan Xiang Ming. Tentu saja, Xiang Ming tidak memiliki kultifasi seorang kultifator dasar. Selain itu, tekanan spiritual yang keluar dari tubuhnya jauh lebih kuat daripada tekanan yang diberikan Ji Zhiyun kepadanya. Setidaknya itu adalah level seorang kultifator di tahap-tengah tahap dasar atau di atasnya. Setelah sekitar 10 napas waktu, tekanan spiritual yang hampir membuat Zhang Fan terengah-engah akhirnya perlahan-lahan menyusut dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Rekan Zhang, bagaimana perasaanmu? Xiang Ming menimbang manik-manik di tangannya dan bertanya dengan ekspresi menggoda. Zhang Fan memutar matanya dan mengabaikannya. Dia hanya mengambil manik-manik itu dari tangannya dan melepaskan indera ilahinya untuk memeriksanya. Alat sihir macam apa yang bisa menirukan tekanan spiritual seorang kultifator dasar? Terlebih lagi, itu hampir nyata yang langsung membangkitkan minatnya. Xiang Ming tidak membuat Zhang Fan penasaran. Saat Zhang Fan mempelajarinya, dia menceritakan asal-muasal manik-manik itu. Manik ini disebut manik meraj. Manik ini dimurnikan dari inti dalam binatang iblis laut dalam, ubur-ubur meraj. Ahli yang menyempurnakannya awalnya ingin menyempurnakannya menjadi alat spiritual dengan kekuatan magis dari susunan ilusi ubur-ubur meraj. Dia tidak menyangka akan terjadi kesalahan dan akhirnya mendapatkan hal seperti itu. Karena tidak sengaja dibuat, batasan di dalamnya kacau dan tidak dapat ditiru. Selain itu, paling banter, hanya dapat meniru aura tahap tengah dari tahap dasar, yang tidak terlalu berguna. Yang lebih buruk adalah karena bahannya, setiap kali melepaskan auranya, meraj bet akan rusak. Dengan kata lain, ada batasan berapa kali meraj bet dapat digunakan, yang sangat memengaruhi harganya. Saat Xiangming berbicara, Zhang Fan mengangguk. Baru ketika Xiangming menyebutkan batasnya, dia tiba-tiba tersadar. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, Rekan Xiang, apa yang kamu katakan? Membatasi. Xiangming mengangguk polos. Berapa kali, Xiangfan merasakan firasat buruk di hatinya. Tiga kali, Xiangming mengangkat tiga jarinya, tatapan matanya penuh dengan kelicikan. Dengan kata lain, demonstrasi tadi telah mengurangi umur meraj bet hingga seperempat, dan dia jelas harus membayarnya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia sangat terkesan dengan keterampilan bisnis Xiangming. Setelah mengalaminya sendiri sekali, dia memahami efeknya yang dahsyat. Dia tidak perlu khawatir pihak lain tidak akan membelinya. Mengenai berapa kali, siapa yang peduli? Di masa mendatang, tentu saja pembeli yang akan menghitungnya. Apa hubungannya dengan dia? Di permukaan, dia tampak kalah. Tetapi kenyataannya, Zhang Fan sangat puas dengan harta karun ini. Jadi bagaimana jika batasnya tiga kali? Jika dia menggunakannya dengan baik, dia akan memiliki tiga nyawa. Selain itu, bahkan jika pemurni tidak dapat memahami batasannya dan tidak dapat menirunya, itu tidak berarti dia juga tidak bisa. Dia diam-diam menyingkirkan meraj bet, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiangming. Barang pertama ini sudah memuaskannya. Siapa tahu barang bagus apalagi yang tersisa. Xiangming mengabaikannya, langsung memasukkan barang itu ke dalam tas kian kun dan terus mengeluarkan barang kedua sambil tersenyum di wajahnya. Saat benda ini muncul di depan Zhang Fan, benda itu langsung menarik perhatiannya seperti magnet yang sangat kuat. Bola tembaga itu tidak lebih besar dari kepalan tangan. Tidak ada yang istimewa di permukaannya, tetapi warnanya sangat murni. Sekilas, orang-orang merasa bahwa tembaga seharusnya memiliki warna ini. Esensi tembaga. Uas, Zhang Fan membelai permukaan bola tembaga itu dan mendesah. Sudah lima tahun, akhirnya kamu menerimanya. Lima tahun yang lalu, pertama kali Zhang Fan datang ke pavilion harta karun berlimpah, ia memesan kepada Xiangming. Ia menyatakan bahwa ia menginginkan sepotong sari pati tembaga seukuran kepalan tangan, berapapun harganya. Hari ini, ia akhirnya mendapatkannya. Sebenarnya, aku sangat penasaran. Untuk apa rekan Daois menginginkan sari tembaga ini? Xiangming bertanya perlahan. Itulah kenyataannya. Ia telah lama bingung. Ia bahkan bertanya kepada para ahli di pavilion, dan kesimpulan yang ia dapatkan tidak jauh berbeda dari apa yang ia ketahui. Ada lima logam di dunia. Memurnikan esensinya menjadi esensi lima logam adalah hal paling mendasar untuk memurnikan harta karun ajaib. Esensi lima logam dapat terbentuk secara alami ditambang besar, atau disempurnakan oleh ahli pembentukan inti menggunakan api alkimia. Hanya ada dua cara untuk mendapatkannya, dan keduanya tidak mudah. Jika Zhang Fan menginginkan sari pati besi, dia tidak perlu menunggu lima tahun. Selama dia mampu membelinya, dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia inginkan di pavilion harta karun berlimpah. Bukan karena sari pati besi itu murah. Dari segi harga, sari pati besi itu jauh lebih mahal daripada sari pati tembaga. Hanya saja, sari pati besi lebih umum digunakan, sehingga jumlahnya melimpah. Sebaliknya, sari pati tembaga tidak demikian. Di antara kelima logam tersebut, sari pati tembaga adalah yang termurah tetapi juga paling langka. Tidak banyak kegunaannya. Satu-satunya keistimewaannya adalah memungkinkan energi spiritual mengalir dengan lancar. Selama tidak ada hal lain yang tercampur, sari pati tembaga murni dapat membuat energi spiritual mengalir bebas masuk dan keluar dari tubuh. Tidak ada bedanya dengan bergerak di dalam tubuh, seolah-olah ada saluran yang terbentuk secara alami di dalam tubuh. Itu tidak dapat membuat harta karun ajaib menjadi keras, tajam, atau lentur. Selain menggunakannya sesekali saat membuat papan susunan, itu praktis tidak berguna. Tentu saja, tidak ada master pembentukan inti yang bersedia menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya. Itu hanya dapat dibentuk secara alami, jadi kelangkaannya tidak dapat dihindari. Bahkan jika Zhang Fan memiliki keterampilan pemurnian yang sama dengan gurunya dan sudah dapat memurnikan senjata ajaib, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan benda ini, belum lagi dia membelinya dengan cara apapun lima tahun yang lalu. Siang Ming tidak dapat menahan perasaan aneh. Pertanyaan saudara siang sungguh aneh. Tentu saja saya akan menggunakannya untuk membuat kerajinan. Apa lagi yang bisa digunakan? Zhang Fan menjawab dengan samar dan dengan hati-hati menyingkirkan benda yang telah dinantikannya selama lima tahun. Telapak tangannya membelai dantiannya dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Awalnya, dia tidak menyangka Zhang Fan akan menjawab dengan jujur. Karena statusnya, dia tidak bisa bertanya terlalu banyak dan hanya bisa menjawabnya. Siang Ming menggelengkan kepalanya dan meraih kantong kiankunnya. Pada saat yang sama, dia berkata, Rekan Zhang, ini barang terakhir. Setelah melihatnya, kita harus membicarakan harganya. Ketika kata, harga, disebutkan, wajahnya berseri-seri dan depresi yang dialaminya sebelumnya pun sirna. Siang Ming jelas tidak menghargai benda terakhir ini sebanyak dua benda sebelumnya. Ia dengan santai membuangnya dan melanjutkan, Berdasarkan persahabatan kita, benda ini untuk rekan Zhang. Tidak perlu menghitungnya sebagai batu spiritual. Siang Ming bisa semurah hati itu. Sebelum dia sempat meragukannya, ekspresi Zhang Fan berubah serius ketika dia melihat apa yang terbang ke arahnya. 87. Sebuah tanda. Ini adalah ketiga kalinya Zhang Fan melihat tanda seperti ini. Yang di tangannya penuh retakan. Seolah-olah akan hancur jika dia menggunakan sedikit tenaga lagi. Kenyataannya memang begitu. Bagaimanapun, ini adalah benda pertahanan. Jika dia bisa mendapatkannya, itu berarti pertahanannya sudah rusak. Bagaimana mungkin benda itu sendiri tidak rusak? Sama seperti dua benda yang pernah ditemui Zhang Fan sebelumnya, benda-benda itu hampir mati saat pertahanannya ditembus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda yang kondisinya hampir sempurna. Lima tahun lalu, ketika dia keluar dari lembah tanpa jalan kembali, Zhang Fan selalu merasa ada yang tidak beres. Dia selalu merasa ada kekuatan tersembunyi yang merencanakan sesuatu. Meskipun dalam keadaan normal, apapun yang direncanakan pihak lain, itu tidak ada hubungannya dengan seorang kultifator kecil dalam tahap pelatihan Qi. Namun, untuk berjaga-jaga, dia tetap membeli barang ini dari pavilion multi harta karun. Dia menggunakan banyak saluran untuk memahami latar belakang pihak lain. Tanpa diduga, setelah menunggu selama lima tahun, Zhang Fan tidak lagi tertarik. Setelah bertahun-tahun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kemungkinan dia akan mendapat masalah di masa depan sangat kecil. Mengenai rencana, bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang di atas sana yang akan menopangnya. Para monster tua itu akan mengkhawatirkannya. Karena itu, Zhang Fan membolak baliknya dengan santai dan berkata, Rekan siang, apakah ini harta ketiga yang Anda bicarakan? Itu tidak sesuai dengan namanya. Memang, dua harta karun sebelumnya telah membuat matanya berbinar. Adapun yang ini, bahkan jika dalam kondisi sempurna, dia tidak akan peduli. Belum lagi itu pada dasarnya adalah sepotong sampah. Ketika siang Ming mendengar ini, dia bukan saja tidak peduli, dia malah tertawa terbahak-bahak. Rekan Zhang, pavilion kami tidak menjual barang ini, tetapi menjual informasi. Anda juga seorang pengrajin. Anda akan tahu setelah sedikit menyelidiki. Setelah berkata demikian, dia meminum tehnya dengan santai dan sekaligus tersenyum melihat reaksinya. Hem, Zhang Fan menatapnya dengan curiga. Kemudian, dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa benda itu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan ekspresi aneh. Baru, itu sangat baru. Menurut pertimbangannya, alat ajaib ini dibuat dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan bisa jadi sesingkat 5 tahun. Secara umum, selama mereka tidak meledak sendiri secara tiba-tiba seperti yang dia lakukan di Valley of No Return, masa pakai alat-alat sihir sangatlah panjang. Beberapa di antaranya bahkan dapat diwariskan ke beberapa generasi. Sangat baru, kan? Saat Zhang Fan sedang merenung, siang Ming tiba-tiba berbicara. Kemudian, tanpa menunggunya berbicara, dia melanjutkan, dalam 10 tahun, pavilion harta karun berlimpah kami telah membeli 3 alat ajaib ini. Dua lainnya persis sama dengan yang ini. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dan mengerti apa maksudnya. Menurut pemikiran awalnya, alat sihir berbentuk token semacam ini mungkin merupakan simbol sekte atau organisasi tertentu. Sekarang, tampaknya mustahil untuk menyelidiki dari aspek ini. Pihak lain jelas sudah berpikir jauh ke depan. Mereka berasumsi bahwa beberapa pasukan telah membentuk organisasi atau kelompok sementara dan telah menciptakan artefak ini sebagai simbol. Ini untuk mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi mengetahui asal-usul mereka melalui petunjuk. Pertanyaannya adalah, mengapa pavilion harta karun yang berlimpah membuang barang ini saat ini? Memikirkan hal ini, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan tatapan bingung ke arah pihak lain. Namun, si Yang Ming tiba-tiba menarik kembali senyum di wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rekan Taoise Zhang, Provinsi Qin akhir-akhir ini tidak begitu damai. Sebaiknya Anda mengasingkan diri dan berlatih keras, berusaha keras untuk mencapai pembentukan pondasi sesegera mungkin. Kalimat ini muncul begitu saja, tetapi membuat hati Zhang Fan bergetar. Meskipun dia sudah terbiasa melihat hati orang-orang yang jahat, dia tidak meragukan kebaikan yang tersembunyi dalam kata-kata ini. Namun, bagaimana mungkin semua hal di dunia ini berjalan sesuai keinginan seseorang? Dirinya yang sekarang bahkan belum sampai pada titik di mana ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Zhang Fan, tetapi dia tidak bertanya atau setuju. Dia hanya tersenyum penuh terima kasih kepada Si Yang Ming. Si Yang Ming tidak berlama-lama dalam masalah ini dan berhenti di situ. Kemudian, dia memperlihatkan wajah penuh senyum dan berkata, Baiklah, rekan Daois Zhang, mari kita selesaikan tagihannya. Begitu mendengar ini, Zhang Fan tahu dia akan berdarah. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Si Yang, mungkinkah barang-barang yang saya titipkan ke pavilion harta karun berlimpah tidak cukup untuk melunasi tagihan? Selama bertahun-tahun, ia telah menyempurnakan banyak sekali alat sihir bermutu tinggi dan bermutu tinggi. Bagaimana mungkin olah setengah rekreasi yang kecil dapat menyerap semuanya? Sebagian besar dari mereka dikirim ke pavilion harta karun yang berlimpah. Meskipun komisinya tidak kecil, harga jualnya jauh lebih tinggi. Persahabatan di antara mereka terjalin selama periode bisnis yang panjang. Namun, ini bukan inti masalahnya. Inti dari bisnis ini adalah rampasan perang yang dijarah Zhang Fan dari lembah tanpa jalan kembali. Di antara semuanya, barang yang paling mahal adalah baju zirah halus milik Ji Wuyi dan formasi kepunahan gelap yang hebat. Peralatan sihir khusus seperti baju besi yang dimurnikan memang kuat jika digunakan di tempat yang tepat. Selain itu, peralatan itu langka, sehingga hanya bisa dijual dengan harga tinggi di pavilion harta karun yang berlimpah. Bendera formasi dari formasi kepunahan gelap besar juga merupakan barang bagus, tetapi tidak mungkin bagi Zhang Fan untuk membawa tujuh orang untuk mendirikan formasi kapan saja, jadi dia hanya bisa menjualnya dengan enggan. Lagi pula, kedua benda ini berhubungan dengan jalan iblis ilusi. Tidak masalah bagi Zhang Fan untuk menggunakannya sendiri. Lagi pula, benda-benda itu adalah rampasan perang yang diperolehnya secara terang-terangan. Jalan iblis ilusi pasti tidak akan berdebat dengan sekte karakteristik Dharma mengenai benda-benda ini. Namun, jika dia ingin menjualnya, akan ada masalah. Tidak seorang pun akan berani membelinya. Ini tentu saja menjadi masalah besar bagi Zhang Fan, tetapi bagi pavilion harta karun berlimpah, ini adalah masalah kecil. Jika mereka tidak dapat menjualnya di Provinsi Kin, mereka dapat menjualnya di Provinsi lain. Apakah keganasan jalan iblis ilusi dapat memengaruhi para kultifator di Provinsi lain? Kedua barang ini, beserta barang-barang lain, semuanya diserahkan ke pavilion harta karun berlimpah. Setelah dikurangi jumlah yang dibutuhkan untuk memurnikan obat selama dua hari ke depan, seharusnya masih banyak yang tersisa. Namun, itu masih belum cukup. Xiang Ming tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Zhang Fan menghela nafas dalam hati. Mengetahui bahwa tidak ada peluang untuk tawar-menawar, dia bertanya, berapa banyak lagi yang kamu butuhkan? Begitu dia mengatakan ini, dia merasa jantungnya berdarah. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, memurnikan obat, dan berkultifasi, dia telah menghabiskan semua batu rohnya. Jika dia ingin membayar tagihan, dia mungkin harus menjual sahamnya. Benar saja, pihak lain juga sedang mengamati inventarisnya. Xiang Ming menyeringai hingga sudut mulutnya mencapai telinganya. Dia berkata, alat sihir tingkat atas yang bermutu tinggi. Hem, atau kapal awan terbang milikmu itu. Setelah bertahun-tahun, Anda seharusnya memiliki alat sihir terbang yang lebih baik untuk digunakan. Ya, aku punya yang lebih baik. Zhang Fan menanggapi. Namun, sebelum senyum Xiang Ming memudar, ia melanjutkan, namun, itu adalah alat sihir pertama yang diberikan oleh guruku. Itu memiliki arti yang berbeda, jadi tidak mudah untuk dijual. Setelah terdiam beberapa saat, dia masih berkata, bagaimana kalau begini, aku akan menggunakan alat ajaib tingkat atas ini untuk membayar tagihan. Bagaimana? Sambil berkata demikian, dia membersihkan tas kiankunnya dan mengeluarkan sebuah busur besar yang panjangnya sekitar sepuluh kaki. Dia menaruhnya di atas meja. Busur matahari terbenam. Ekspresi Xiang Ming membeku, dan dia bertanya dengan heran. Alat sulap kelas atas ini bisa dibilang sebagai alat sulap yang membuat Zhang Fan terkenal. Dia benar-benar ingin memberikannya. Ya, itu adalah sunset bow. Zhang Fan menganggup dan berkata, anak panah yang menyertainya sudah habis. Aku harus meminta penyuling senjatamu untuk menyempurnakannya sendiri. Sunset bow adalah alat sihir kelas atas yang telah menghabiskan banyak darah, keringat, dan air mata untuk membuatnya. Dia tidak tahu apakah itu karena namanya berbenturan atau karena dia tidak cocok menggunakan alat sihir jenis ini, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Sekarang dia sudah punya sesuatu yang lebih baik, sekaranglah saat yang tepat untuk menghadapinya. Setelah itu, keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum Xiang Ming secara pribadi mengantar Zhang Fan keluar dari pintu masuk utama pavilion harta karun berlimpah. Setelah dia pergi, Xiang Ming kembali ke lantai dua. Begitu dia masuk, sebuah suara yang sangat aneh tiba-tiba terdengar. Manager, mengapa Anda begitu memperhatikan anak itu? Mengurus. Benarkah? Aku tidak kehilangan satu pun batu roh. Xiang Ming tampaknya sudah siap secara mental untuk mendengar orang itu berbicara. Dia tidak terkejut ketika mendengar suara itu dan hanya menjawab dengan santai. Huff, manager siang, aku tidak tahu banyak tentang bisnis, tapi aku tahu bahwa pavilion harta karun berlimpah tidak perlu membantunya menangani alat-alat sihir itu dan menyinggung jalan ajaib tanpa alasan. Pada titik ini, suara aneh itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan potongan sari tembaga itu, orang tua ini berlari selama tiga hari tiga malam sebelum mengambilnya dari Yongsu. Anda benar-benar menjualnya kepadanya dengan harga yang wajar, dan Anda bahkan tidak menanyakan dengan saksama tentang kegunaannya. Bukankah ini memperlakukannya secara berbeda dan merawatnya dengan sangat baik? Aku memang bertanya tentang hal itu, tetapi anak itu bungkam saja. Siang Ming tertawa. Kau sebut itu, suara itu hendak berbicara lagi ketika terputus oleh teriakan keras. Cukup, wajah gemuk siang Ming tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia mengucapkan kata demi kata, jangan lupa, saya manajernya. Setelah sedikit tenang, dia melanjutkan, Jika kamu tidak puas, kamu bisa mengadu kepada leluhur tua setelah giliranmu selesai. Selama kamu berada di bawah kendaliku, lebih baik kamu mendengarkan aku. Begitu dia selesai berbicara, aura kekerasan tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Dari segi kekuatan, aura itu tidak kalah dengan mutiara meraj sebelumnya, dan bahkan lebih kuat. Melihat ini, siang Ming hanya mengerutkan bibirnya dengan jijik dan duduk di depan meja batu. Dia mengambil teh spirit yang sudah dingin dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian dia melihat ke depan, tatapannya jauh, seolah-olah dapat menembus lapisan dinding dan mencapai tempat yang jauh. Setelah meninggalkan pavilion harta karun berlimpah, Zhang Fan pergi ke Aula Beng Sian untuk berbincang dengan kakeknya, lalu kembali ke sekte. Namun, dia tidak kembali ke halamannya, tetapi langsung terbang ke Aula Diaken Sekte tersebut. Kalau bukan karena pesan dari Deacon Hall, bagaimana mungkin dia mengakhiri latihan kerasnya saat ini? Sesuai dengan niat awalnya, tentu saja dia akan langsung berkultivasi hingga ke puncak tahap pemurnian Ki, lalu meminum pil pembentukan pondasi untuk berusaha membangun pondasinya. Namun tidak semuanya sesuai dengan keinginannya. Dalam perjalanan, Zhang Fan yang tadinya sedikit acuh-ta'acuh, kini terlihat sedikit serius. Tak dapat dipungkiri bahwa peringatan siang Ming telah membayangi hatinya. 88. Tidak masalah, murid akan memilih yang ini. Pak Aman Guru, tolong kabulkan permintaanku. Zhang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan tegas. Awalnya, Liu Ming mengira bahwa dia akan mengeluh dan bahwa pengaturan kali ini memang terlalu tidak tepat waktu. Namun, apalagi seorang murid tahap pelatihan Ki kecil, bahkan Liu Ming, sebagai seorang pelayan, tidak berdaya. Kebetulan, petugas Chen adalah orang yang terakhir. Jadi, ketika dia melihat Zhang Fan, dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Pada akhirnya, dia masih menyimpan dendam terhadap pengaturan ini dan secara tidak sadar menggunakan kata, di atas, untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah niat awalnya. Tunggu sebentar. Reflektif jadi tablet setara dengan jenis lempengan Giok yang lain. Satu-satunya perbedaan adalah lempengan Giok tersebut dapat menampilkan isi di dalamnya dan tidak perlu menggunakan akal sehat untuk menguraikannya. Di tablet Giok, terdapat sejumlah besar informasi tugas. Bagi sekte besar, ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan setiap hari. Dari tugas-tugas kecil seperti menjadi pelayan di sekte, menjaga alun-alun pasar, hingga tugas-tugas besar seperti memburu binatang buas tertentu, menyelidiki kelainan di suatu tempat, dan membantu klan kultivasi yang bergantung pada sekte, del. Dimanapun tempatnya, murid inti selalu memiliki beberapa hak istimewa. Ola pelayan tidak terkecuali. Demi mengurus pengembangan sekte di masa mendatang, dalam keadaan normal, mereka tidak akan diberi tugas apapun. Namun, ada beberapa pengecualian. Misalnya, ada beberapa tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh murid biasa tingkat rendah dan tidak layak untuk dikirim ke kultivator pembangun fondasi. Jadi, tugas-tugas itu akan diberikan kepada murid inti dengan tujuan untuk menempa diri mereka sendiri. Hanya karena Zhang Fan tidak tahu tentang alasan yang tidak dapat dijelaskan ini, tidak berarti Paman Chen tidak tahu. Melihat ke arah kultivator muda yang tidak sombong ataupun merendahkan di depannya, ekspresi rumit muncul di wajah Paman Bela diri Chen. Dia tidak menyangka kalau perkataan Zhang Fan akan keluar dari ekspektasinya. Karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan, Zhang Fan mengucapkan selamat tinggal dan langsung pergi ke ruang alkimia dan kerajinan. Ia masih harus menyelesaikan satu tugas terakhir agar lebih percaya diri. Pada saat yang sama, ia akan mampu menghadapi jalan yang tidak diketahui di depannya tanpa gangguan apapun. Kalau ada yang sengaja mengatur hal ini, berarti mereka ingin memisahkannya dari sekte. Adapun apakah mereka mempunyai niat baik atau niat buruk, apakah mereka ingin dia menjauh dari pusaran air itu atau terhisap ke dalamnya, itu tergantung pada bagaimana perkembangannya. Setelah melakukan ini selama bertahun-tahun, petugas Chen dapat dikatakan sangat akrab dengan misi-misi ini. Begitu dia melihat pilihan Jiang Chen, dia langsung memikirkan masalah-masalah sulit yang dihadapi klan Jiang dalam benaknya. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata, misi ini terkait dengan Marsial Nebheu, tetapi tidak mudah. Sudahkah kamu memikirkannya? Kalau bukan karena peringatan Xiang Ming yang membuatnya curiga, dia tidak akan terlalu memikirkannya dan akan menyelesaikan misi itu secepatnya. Sekarang ada duri dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain berhenti memikirkannya. Setelah beberapa lama, tepat ketika Zhang Fan mulai tidak sabar menunggu, dia menghela nafas pelan dan berkata, keponakan Zhang, tugas yang telah diatur oleh atasan untukmu adalah. Di sekte tersebut, ada banyak kultifator dengan bakat biasa yang hanya berhasil membangun fondasi mereka setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung. Jika mereka tidak memiliki kesempatan surgawi, mereka tidak akan dapat melangkah maju. Bagi orang-orang seperti ini, karena pengalaman pahit yang pernah mereka alami di masa lalu, dan karena mereka tidak memiliki harapan untuk masa depan, ketika mereka berhadapan dengan murid-murid generasi muda yang memiliki bakat luar biasa, sikap mereka seringkali terpolarisasi. Mereka akan bersikap iri dan menekan mereka, atau mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung mereka dan menaruh harapan mereka pada mereka. Setelah selesai berbicara, dia dengan cekatan membentuk mantra dan menunjuk ke lempengan batu giyok di sebelah meja. Kemudian, permukaan lempengan itu bersinar dan deretan kata muncul. Seperti dugaannya dalam hati, dia segera tiba di aula samping. Di dalamnya ada petugas Chen, yang mengiriminya pesan. Eh, kata-kata menghibur yang hendak diucapkan paman Chen langsung tersangkut di tenggorokannya. Hanya murid inti seperti dia yang akan seperti ini. Mereka yang berada di bawah pengadilan dalam harus datang ke sini setiap setengah tahun dan memilih tugas mereka sendiri atau membiarkan murid pengiring mengatur tugas mereka. Mereka sudah terbiasa dengan semua ini. Kalau begitu, paman Chen, tolong bukalah tablet giyok reflektif dan biarkan aku memilih. Seolah tidak mendengar kata, tetapi, Zhang Fan segera menindak lanjutinya. Di aula petugas, di bawah tatapan heran dan penasaran dari orang-orang di sekitarnya, Zhang Fan perlahan melangkah maju. Setelah melihat detailnya, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menunjuk kata-kata yang ada di tablet giyok, paman Chen, saya memilih tugas ini. Karena pemahaman inilah, paman Chen merasa kesal dengan keputusannya sendiri yang sewenang-wenang di masa lalu. Dia juga tidak mengerti pengaturan yang dibuat oleh para petinggi aula pelayan. Orang ini tidak jauh dari tahap pembentukan fondasi. Alih-alih membiarkannya berkultivasi dengan benar, mereka malah memberinya tugas saat ini. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bukankah ini membuat masalah? Perabotan di aula itu sangat sederhana. Ada sebuah meja panjang dengan lempengan batu giyok di sebelahnya, dan seseorang duduk di belakangnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Paman Chen ini adalah seorang kultifator tahap awal dari tahap pembentukan fondasi. Dia telah menjadi pengiring sekte selama bertahun-tahun dan dapat dikatakan sangat terkenal di antara para murid tingkat rendah. Itulah yang ditanyakan Zhang Fan, tetapi dia tidak tahu bahwa saudara Bela Diri Chen yang disebutkan Ji Zhiyun lima tahun lalu dan orang yang mengatur agar dia diberi penghargaan oleh sekte, keduanya adalah paman Bela Diri Chen. Tepat saat Zhang Fan hendak terpesona dengan pilihannya, sebuah nama yang familiar tiba-tiba muncul di matanya, klan Jiang. Tatapan Zhang Fan berhenti pada lempengan batu giok di sebelah meja, lalu berkata, Paman Guru, bolehkah aku memilih tugasku sendiri? Untuk memiliki tingkat kultifasi seperti itu dalam waktu belasan tahun yang singkat, hal ini tidak dapat lagi dijelaskan oleh keberuntungan. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir ini, ia telah mendengar reputasi Zhang Fan dari waktu ke waktu di antara murid-murid tingkat rendah yang datang dan pergi. Terlepas dari tingkat kultifasinya yang luar biasa dan kecakapan bertarung yang hebat, ia sebenarnya mampu mengalihkan perhatiannya ke pembuatan alat dan cukup berbakat. Sesuai dengan niat awalnya, dia tidak ingin keluar lagi. Sebaliknya, dia berencana untuk terus berkultifasi dalam pengasingan hingga mencapai puncak tahap kondensasi Qi, lalu langsung meminum pil pembentukan pondasi dan mencoba membangun pondasinya. Baiklah, terserah kamu. Sambil berbicara, Paman Chen menyerahkan sebuah tablet giok. Di dalam tablet itu terdapat rincian tugas. Setelah selesai, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihati. Keponakan Zhang, Zhang, jika kekuatanmu tidak mencukupi, ingatlah untuk tidak memaksakan diri. Masa depanmu tidak terbatas, kamu sama sekali tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Sambil memberi hormat penuh terima kasih, Zhang Fan menghela napas lega dan mengalihkan pandangannya ke tablet giok reflektif. Masalah yang dihadapi klanjiang terkait dengan ranjau berukuran sedang, dan ranjau ini juga merupakan taruhan lembah tanpa pulang tahun itu. Mendengar perkataan Paman Chen, hati Zhang Fan langsung hancur. Seperti yang diduga, seseorang telah mengatur ini dengan sengaja. Sebelum dia sempat berpikir dengan saksama, pikirannya tiba-tiba berkelebat, dan dia langsung menyelah. Bangunan-bangunan yang tidak dikenal, perabotan, dan orang-orang yang datang dan pergi tampak berisik dan kacau. Itu tidak tampak seperti aula sekte yang hikmat, dan lebih tampak seperti pasar di luar gerbang gunung, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ini, tentu saja mungkin, tapi, Paman Chen agak ragu-ragu. Menurut aturan, belum lagi murid inti seperti Zhang Fan, bahkan murid luar biasa pun berhak memilih tugas. Tapi kali ini, tugasnya langsung diatur oleh atasannya, dan dia harus memilih yang lain. Bukankah itu tidak terlalu bagus? Lima tahun yang lalu, dia hanya mengira bahwa Zhang Fan ini hanyalah seorang kultifator biasa dengan beberapa trik tersembunyi, dan untungnya telah membuat namanya terkenal. Jadi, dalam hal hadiah, dia agak pelit, tidak mau menyianyiakan sumber daya sekte yang berharga untuknya. Saat memasuki pintu, dia melihat sekeliling sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Sesampainya di depan meja panjang, Zhang Fan membungkuh, dan berkata, murid Zhang Fan telah datang atas perintah untuk memberi salam kepada Paman Bela diri Chen. Setelah ragu-ragu sejenak, Paman Chen, yang agak jujur dan lemah, dan memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Fan, akhirnya menganggup dan berkata, baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu lima tahun, sebagai seorang kultifator, dia benar-benar telah mencapai tingkat ke-dua belas kondensasi Qi. Satu langkah lagi dan dia akan mampu mencoba pembentukan fondasi. Terlepas dari apakah pihak lain mempunyai niat baik atau niat buruk, tidak ada alasan untuk mempercayakan nasib seseorang kepada orang lain. Namun dalam sekejap, Zhang Fan telah membuat keputusan. Karena keluar untuk melaksanakan tugas tidak dapat dihindari, maka ia lebih memilih melakukannya sendiri daripada mengikuti arus dan dimanipulasi oleh orang lain. Inilah alasannya mengapa Zhang Fan datang ke sini. Baik, terima kasih atas bimbinganmu, Paman Guru. Zhang Fan membungkuh dengan tulus. Orang yang duduk di belakang meja tentu saja adalah Paman Beladiri Chen yang dipanggil Zhang Fan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh seorang diaken kecil seperti dia. Meskipun dia tidak mengerti, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Hem, apa yang kamu inginkan? Paman Chen berhenti dan bertanya dengan lembut. Karena Ola Diaken telah memberinya perintah, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Zhang Fan. Bagaimanapun, dia dilatih oleh sekte tersebut, dan melakukan sesuatu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Jika dia tidak bertemu dengan Paman Chen, jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mudah diajak bicara. Selain itu, tidak ada kekurangan kebaikan dalam kata-kata dan tindakannya. Dia benar-benar seorang tetua yang setia, layak dihormati. 89. Tiga hari kemudian, di ruang peralatan. Menyentuhnya dengan sembarangan akan membuat seseorang merasa seperti terbakar. Kemana pun seseorang memandang, semuanya berwarna merah tua. Di bawah suhu yang sangat tinggi ini, Zhang Fan tampaknya tidak menyadarinya. Dia hanya memperlihatkan ekspresi tergila-gila saat dia menatap lekat-lekat cermin tembaga sederhana dan tanpa hiasan di tangannya. Kilauan cermin tembaga sangat murni. Tidak terlalu menyilaukan dan lebih anggun daripada emas. Tidak sekuat baja tetapi lebih stabil. Itulah kilau unik dari esensi tembaga. Di atas keempat sisinya, ada burung gagak emas dan kelinci giok yang bergerak naik turun. Banyak peri menaburkan bunga. Tempat itu juga ditutupi dengan pola naga melingkar, menambah keanggunan dan keagungannya. Ini hanyalah hiasan dan tidak banyak gunanya. Bahkan seluruh badan cermin tembaga itu hanya sebagai hiasan. Misteri sebenarnya terletak pada tombol cermin yang tidak mencolok di bagian belakangnya. Bahkan dengan saripati tembaga yang menutupinya, orang masih bisa melihat tonjolan setengah lingkaran pada tombol tersebut yang samar-samar memancarkan cahaya merah cemerlang. Kawan lama, akhirnya kau bisa melihat cahaya matahari lagi. Zhang Fan menggerakkan tombol itu pelan-pelan dan berkata dalam hati dengan gembira. Sejak dia memperoleh mutiara naga api sembilan, dia tidak pernah bisa menggunakannya secara terbuka. Bahkan dalam situasi yang intens dan berbahaya seperti pertempuran sengit di malam hujan, dia hanya bisa menggunakannya secara diam-diam, takut akan meninggalkan jejak. Sekarang, ia menggunakan sari tembaga murni untuk menciptakan cermin tembaga ini. Selain beberapa orang yang pernah bersentuhan langsung dengannya, siapa yang dapat mengenali wujud aslinya? Sudah menjadi rahasia umum bahwa mutiara naga sembilan api tidak dapat digabung dengan benda lain untuk disempurnakan menjadi senjata ajaib karena bahannya. Dengan cara ini, bahkan jika dia menggunakannya secara terbuka, itu hanya akan menyebabkan orang lain salah mengira bahwa dia telah memperoleh senjata spiritual yang kuat, dan mereka tidak akan dapat menghubungkan kebenaran dari penampilannya. Esensi tembaga adalah salah satu dari lima logam. Awalnya, itu adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan harta karun ajaib. Secara alami, itu dapat menyatu dengan tubuh. Hanya saja, itu belum dimurnikan, jadi tidak dapat menunjukkan banyak manfaat. Zhang Fan tidak membutuhkannya untuk menunjukkan kegunaannya. Dia hanya membutuhkan saripati tembaga untuk menyalurkan energi spiritual dengan lancar. Itu sudah cukup baginya untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan mutiara naga sembilan api tanpa terpengaruh oleh isolasi. Itu sudah cukup. Di masa depan, aku akan memanggilmu, cermin harta karun matahari agung. Belajar dari pelajaran sebelumnya, nama kali ini tentu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti matahari terbenam. Menggunakan matahari besar sebagai nama juga bisa dianggap sebagai pujian yang baik. Setelah memainkannya dengan penuh kasih sayang untuk waktu yang lama, Zhang Fan memutar tangannya dan menyimpan cermin harta karun matahari agung di dalam tubuhnya, lalu berjalan keluar dengan kepala tegak. Dengan harta karun ini di tangannya, tidak peduli seberapa sulit jalan di depannya, apa yang perlu dia takutkan. Pada saat itu, di luar sekte karakteristik Dharma, seorang pemuda mondarmandir dengan ekspresi khawatir. Mungkin dia sedang menunggu seseorang. Meskipun dia terus berjalan, matanya tidak pernah lepas dari area yang diselimuti awan di depannya. Sesaat kemudian, pemuda itu tampaknya menyadari sesuatu dan ekspresi gembira tampak di wajahnya saat dia bergegas melangkah maju. Pada saat ini, batasan di luar sekte karakteristik Dharma tiba-tiba berfluktuasi, dan sebuah lorong terbuka. Kemudian, seorang pria muda berjubah emas gelap berjalan keluar. Saat dia mendekat, pemuda di depannya membungkuk hormat dan berkata, Salam, kakak senior kedua. Hem, Zhang Fan terdiam sejenak. Meskipun dia sudah lama menyadari ada seseorang yang menunggu di luar, dia tidak menyangka itu adalah dia, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan emosional. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, kadang-kadang keluar untuk menempas senjata atau mengunjungi kakeknya di balai bengsian. Dia lalai untuk berkomunikasi dengan beberapa saudara senior ini. Dia bukan satu-satunya yang merasa emosional. Jiang Tuo menatap Zhang Fan yang bersemangat, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Saat dia masuk sekte, tingkat kultivasinya sudah tidak rendah, sedangkan kakak senior kedua ini waktu itu baru berusia 13 tahun, belum memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dia tidak hanya lebih kuat darinya dalam hal kultivasi, baik itu prestasinya dalam menempas senjata atau reputasinya di sekte, semuanya jauh di luar jangkauannya. Ketidakpuasan di hatinya telah sirna seiring dengan semakin dekatnya jarak di antara mereka berdua. Sebaliknya, dalam beberapa tahun ini, keluarga telah melangkah maju untuk memperbaiki hubungan mereka secara bertahap. Sekarang, tampaknya itu memang keputusan yang bijaksana. Pikiran-pikiran ini hanya sedikit berputar di dalam hatinya sebelum dengan cepat terlempar ke belakang pikirannya. Hari ini, dia sengaja menunggu di luar gerbang sekte, jadi dia tentu saja tidak datang untuk berduka. Setelah ragu sejenak dan memikirkan kata-kata yang ingin diucapkannya, Jiang Tuo berkata, kakak senior kedua, apakah kamu menerima misi dari klan Jiang? Ya, Zhang Fan menganggup dan berkata, saya ingat bahwa saudara muda berasal dari klan Jiang. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya, atau sambil berbicara, dia melirik Jiang Tuo sebelum melanjutkan, atau kau ingin berpergian denganku dan berkontribusi pada klan. Jiang Tuo tersenyum pahit saat mendengar ini, dan berkata, kakak senior, jangan bercanda denganku. Aku, aku tidak bisa kembali. Zhang Fan tidak terkejut dengan jawaban ini. Apa yang dia katakan sebelumnya memang seperti yang dikatakan Jiang Tuo, itu hanya candaan. Pengikut klan kultivasi menikmati sumber daya yang jauh lebih berlimpah daripada kultivator independen sejak mereka masih muda, tetapi keberuntungan dan kemalangan saling bergantung, dan untung dan rugi saling menyertai. Yang hilang dari mereka adalah hak untuk memutuskan. Contohnya, Jiang Tuo, dia adalah satu-satunya murid keturunan langsung dari klan Jiang yang masih ada di sekte tersebut, jadi apapun yang terjadi pada klan tersebut, bahkan jika klan tersebut akan dimusnahkan besok, dia tetap tidak akan bisa kembali. Selama dia masih ada, dia akan tetap menjadi murid inti sekte tersebut. Bahkan jika dia satu-satunya yang tersisa di klan, masih ada harapan bagi klan untuk bangkit kembali. Jika dia binasa karena ini, bahkan jika beberapa anggota klan dilindungi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Melihat ekspresi putus asa yang tak dapat disembunyikan Jiang Tuo, Zhang Fan mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Adik muda, karena kamu tahu aku menerima tugas ini, aku rasa kamu pasti sangat memperhatikan balai tugas beberapa hari terakhir ini, kan? Tepat, Jiang Tuo dengan jujur mengakui bahwa dia memang telah menyuap seorang murid yang bertugas di balai tugas dan menanyakan cukup banyak tentang situasinya. Hal ini sesuai dengan harapannya, dan Zhang Fan menganggup dan berkata, Kalau begitu, kamu pasti tahu siapa orang yang berangkat bersamaku Ketika menerima misi tersebut, Zhang Fan mendapati bahwa bukan hanya klan Jiang Tempat Jiang Tuo berasal yang mencari bantuan dari sekte tersebut, klan cabang sekte lainnya juga melakukan hal yang sama. Lima tahun lalu, Zhang Fan dan sekelompok kultifator sekte materialisasi yang memasuki lembah tanpa pulang berjuang untuk kepemilikan tambang skala menengah bagi sekte tersebut. Tambang jenis ini tidak terlalu dihargai oleh sekte, jadi tambang ini diberikan kepada dua klan pembudidaya anak perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas tambang ini. Kedua klan tersebut berhasil mendapatkan 30 persen dari batu roh yang ditambang. Klan Jiang adalah salah satunya, dan klan lainnya adalah klan lima elemen yang memiliki reputasi dan kekuatan di atas mereka. Kali ini terjadi sesuatu pada tambang, bahkan melukai vitalitas kedua klan besar, jadi muncullah masalah mencari bantuan dari sekte. Tidak diketahui apakah itu untuk mengekspresikan pentingnya kedua klan, atau apakah masalah tambang benar-benar bukan masalah kecil, tetapi misi tersebut secara bersamaan diberikan kepada dua murid untuk diselesaikan. Saat itu, saat Zhang Fan menerima tugas, kandidat lainnya belum diputuskan. Sejak saat itu, dia tinggal di ruang peralatan, jadi dia masih belum tahu tentang situasi orang lain itu. Karena itu terkait dengan klannya sendiri, bagaimana mungkin Jiang Tuo tidak menanyakannya dengan jelas. Mendengar ini, dia menjawab, adik muda tahu. Orang itu agak misterius, tampaknya dia masuk sekte lebih lambat dariku, tetapi dia akrab dengan banyak kakak senior. Reputasinya di sekte itu tidak kecil, dia disebut. Di tengah kalimatnya, pembatasan gerbang gunung berfluktuasi lagi, dan jubah seputih salju muncul di hadapan mereka berdua. Orang ini, Jiang Tuo meliriknya dan berkata kepada Zhang Fan dengan suara rendah. Baiklah, aku tahu siapa dia. Zhang Fan melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Dia memperlihatkan ekspresi aneh saat melihat orang berpakaian putih yang berjalan ke arahnya dan berpikir dalam hatinya. Itu benar-benar dia. 90. Jubah putih pendatang baru itu berkibar tertiup angin saat ia melangkah maju perlahan, seolah-olah ia sedang berjalan di antara awan-awan. Kecerahan dan keanggunannya menunjukkan rasa keterpisahan dari dunia yang biasa-biasa saja. Ia tidak tampak seperti manusia biasa, tetapi lebih seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Itulah perasaan yang terpancar dari postur dan temperamennya. Meskipun mereka berdua laki-laki, mereka akan tiba-tiba merasakan kedekatan saat melihatnya. Orang seperti ini tidak akan berebut kekuasaan dan keuntungan denganmu, tidak akan memiliki hati yang gelap dan dalam, dan tidak akan melakukan hal-hal yang sangat kotor. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki kesan yang baik tentangnya? Pada pandangan pertama, Zhang Fan juga merasakan hal yang sama, tetapi kemudian ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jubah putih itu, mengapa terlihat begitu familiar? Setelah beberapa saat, sebuah nama muncul dari kedalaman ingatannya. Jubah surgawi tahan karat. Meskipun namanya tampak agak menakutkan, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang baik. Zhang Fan tidak dapat lebih jelas tentang hal ini, karena jubah ini berasal dari tangannya. Sekitar tiga atau empat tahun yang lalu, Balai Bengsian menerima pesanan untuk menyempurnakan alat sihir tingkat atas. Awalnya ini sangat biasa, tetapi permintaan pembeli itu sangat istimewa, itulah sebabnya hal itu masih segar dalam ingatannya. Jubah sihir putih ini, yang akhirnya ia beri nama jubah surgawi tanpa noda, biasa-biasa saja dalam hal serangan dan pertahanan. Jubah ini hampir tidak dapat dibandingkan dengan alat sihir tingkat menengah, tetapi jubah ini memiliki karakteristik khusus. Belum lagi alat sihir tingkat menengah, bahkan alat spiritual tingkat atas pun tidak memiliki fungsi ini. Seperti namanya, stainless. Selama alat ajaib ini dipakai, ia akan terus bekerja dan mengeluarkan semua kotoran dan debu dari sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa alat itu tidak ternodai sedikitpun, seolah-olah masih baru. Jubah sihir biasa juga memiliki fungsi membersihkan diri, tetapi itu hanya dapat diaktifkan sesekali, atau atas inisiatif pemakainya sendiri. Hanya dengan begitu, ia dapat mengeluarkan kotoran yang telah menodai tubuh. Tentu saja, itu jauh lebih lemah daripada jubah surgawi tanpa noda, tetapi itu sudah cukup. Saat itu, Zhang Fan mengira pembelinya pastilah seorang kultifator wanita yang terobsesi dengan kebersihan, itulah sebabnya ia menamakannya jubah surgawi. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah seorang pria. Kalau yang terobsesi dengan kebersihan itu adalah seorang perempuan, mungkin enak dipandang, tapi kalau yang terobsesi dengan kebersihan sampai seperti ini adalah laki-laki, mungkin agak. Tepat saat Zhang Fan tertegun sejenak, pendatang baru itu sudah datang. Dia melepas sepasang sarung tangan jangkrik di tangannya, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, sambil tersenyum berkata, Saya Lin Shen, salam untuk kakak senior Zhang dan kakak senior Jiang. Lin Shen. Seolah-olah waktu telah kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu dalam sekejap mata. Pada sore yang hangat itu, seorang pemuda yang muntah-muntah di belakang orang lain hingga wajahnya pucat, tetapi dia masih tersenyum di depan orang lain. Pemuda ini selalu terukir di kedalaman ingatan Zhang Fan. Hari itu, dia melihat Han Yuan yang sangat tenang tetapi sangat gigih, dan Lin Shen yang sombong dan pantang menyerah dengan senyum seperti angin musim semi. Sekarang, mereka berdua adalah bakat luar biasa di zaman mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Zhang Fan menatap pemuda lembut di depannya dan mendesah, Adik Lin, kita sudah berteman lama. Oh, alis Lin Shen berkerut dan dia tampak ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia segera menutup mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia berkata dengan muram, aku yakin kakak senior Zhang melihat situasi yang dialami adik laki-laki itu saat itu, kan? Ketika Zhang Fan mendengar ini, awalnya dia terkejut, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya bukan hanya Han Hao dan Zhu Hao yang menggunakannya sebagai model untuk memberi pelajaran kepada murid-murid yang lebih muda. Dia mungkin telah menghadapi banyak situasi serupa hari ini, dan tidak mengherankan jika dia murung. Pada saat ini, Lin Shen menoleh lagi dan berkata kepada Jiang Tuo, kakak senior Jiang pasti anggota klan Jiang, kan? Kamu bisa tenang saja, dengan kakak senior Zhang yang mengambil tindakan, ditambah dengan usahaku yang terbaik, klan Jiang pasti akan baik-baik saja. Terima kasih banyak, saudara mudalin. Jiang Tuo menganggup penuh terima kasih. Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Jiang Tuo, lalu perlahan-lahan mengenakan kembali sarung tangan sayap Jang Krik dan berkata kepada Zhang Fan dan Zhu Hao yang sedang menatapnya, fisik adik kecil istimewa, dan aku orang yang sangat suka kebersihan. Aku harap kakak senior cukup murah hati untuk memaafkan segala ketidaknyamanan. Kalimat pertama adalah penjelasan, tetapi kalimat kedua ditujukan kepada Zhang Fan. Bagaimanapun, selama beberapa hari ke depan, dan bahkan untuk jangka waktu yang cukup lama hingga masalah tersebut terpecahkan, ia harus menghabiskan waktu bersama Zhang Fan. Sejak melihat jubah surgawi tanpa karat, Zhang Fan tahu orang macam apa dia. Tentu saja dia tidak akan menganggapnya serius, dan dengan santai bertukar basa-basi. Melihat kekhawatiran di wajah Jiang Tuo berangsur-angsur semakin dalam, keduanya akhirnya tidak menunda lebih lama lagi, dan memutuskan untuk pergi. Seketika, cahaya merah menyala muncul dari bawah kaki Zhang Fan, lalu tiba-tiba menyusut, membentuk awan merah seukuran batu kilangan, dan membubung ke angkasa. Di bawah naungan lampu merah, sekilas, benda di bawah kakinya tampak seperti bola bundar, tetapi datar, seperti sajadah, tetapi cekung. Setelah diamati lebih dekat, benda itu juga tampak seperti sarang burung besar. Itu adalah sarang ratu gagak api. Setelah beberapa tahun pemurnian pengorbanan, Zhang Fan akhirnya berhasil menyempurnakannya. Menggunakan contoh mutiara naga sembilan api sebagai contoh, dia tidak menambahkan esensi jiwa monster apapun, tetapi hanya menambahkan batasan, dan mengolahnya dengan api hati. Pada akhirnya, itu menjadi alat roh tambahan yang menggabungkan terbang, bertahan, dan bersembunyi menjadi satu. Lin Shen tersenyum tipis, dan seluruh tubuhnya langsung terbungkus lapisan hijau. Dia mengikuti Zhang Fan dari dekat, dan sebelum pergi, dia tidak lupa menangkupkan tinjunya di udara untuk mengucapkan selamat tinggal. Dua aliran cahaya, satu merah dan satu hijau, menghilang di Cakrawala setelah beberapa saat. Di luar gerbang gunung sekte karakteristik Dharma, hanya Jiang Tuo yang tersisa, menatap dengan cemas ke arah yang ditinggalkan keduanya. Setelah beberapa saat, hatinya yang penuh kekhawatiran berubah menjadi desahan panjang. Ada sebuah kota kecil di tepi sungai. Bagian belakangnya hijau, dan ada banyak makanan lesat dan hewan buruan. Bagian depannya hijau, dan ada banyak ikan dan nasi. Dengan menggabungkan keduanya, banyak manusia hidup dan berkembang biak di sini. Tidak peduli seberapa bagus lingkungan alamnya, mungkin tidak cocok untuk ditinggali manusia. Jika satu atau dua monster sesekali mengganggu, itu akan seperti harimau yang memasuki kawanan domba, dan ratusan tahun pembangunan akan hancur dalam sehari. Untungnya, tidak jauh dari kota kecil itu, ada keluarga pembudidaya abadi yang kurang lebih melindungi tetangga mereka. Tidak ada binatang buas atau monster di sekitar, jadi mereka bisa hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Saat itu masih pagi, dan gerimis. Di kota, para petani berjualan sayur-sayuran, tukang daging berjualan-daging, pedagang asongan berjualan di sepanjang jalan, dan anak-anak bermain-main. Itu adalah pemandangan dunia fana yang ramai. Di ruang pribadi di lantai dua rumah teh di tepi sungai, Zhang Fan membelai bulu-bulu hitam halus milik Perimoling. Dia mengabaikan tatapan aneh yang ditujukan padanya, dan melihat ke bawah dengan penuh minat. Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan manusia hidup seperti ini. Dia tumbuh di pasar, meskipun ada kata, pasar, di sana, orang-orang yang datang dan pergi adalah para pembudidaya abadi yang sedang terburu-buru. Bagaimana mungkin ada minat di dunia fana? Sambil minum teh harum, ia mencicipi kesegaran bebek yang semrawut dan indahnya sup ikan perak. Ia juga menghargai keceriaan keluarga nelayan muda di tepi sungai, mengenakan topi jerami dan menjajakan ikan dan udang tanpa alas kaki. Untuk sesaat, semua intrik dan konspirasi tertinggal, dan ia hanya menikmati keanggunan dunia fana ini. Berbeda dengan Zhang Fan, Lin Shen sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan manusia biasa ini. Sebaliknya, dia tersenyum kepada para pelanggan yang menatapnya. Meskipun pihak lain sering menunjukkan reaksi seperti naga, dia tidak menganggapnya membosankan dan tetap sama. Setelah beberapa saat, Lin Shen tiba-tiba bertanya, kakak senior Zhang, menurutmu apakah mereka akan bekerja sama atau bertindak sendiri-sendiri? Kedua keluarga bangsawan itu masing-masing memiliki titik penambangan di urat mineral. Sekarang setelah kecelakaan terjadi pada saat yang sama, mereka meminta bantuan dari sekte masing-masing. Secara logika, Zhang Fan dan Lin Shen harus pergi ke kedua keluarga itu secara terpisah. Zhang Fan tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya, tetapi dia tidak banyak bicara tentang pilihan kedua keluarga itu. Dia hanya menatap Lin Shen dengan aneh dan berkata, ketika mereka berkumpul dan menanyakan situasinya, kita akan berangkat bersama. Implikasinya adalah pendapat kedua keluarga itu sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangannya. Jelaslah bahwa masalah itu disebabkan oleh alasan yang sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada metode yang begitu cerdik? Dan bagaimana mungkin tidak ada konflik antara dua keluarga bangsawan yang bertetangga itu? Pada saat ini, bagaimana kalau dia mendengarkan pendapat mereka dan mempertimbangkan perasaan mereka, lalu membagi kekuatan yang awalnya kecil? Itu bukan sikap yang berprinsip, tetapi sesuatu yang sepenuhnya salah. Pada saat ini, Zhang Fan dan Lin Shen datang atas nama sekte mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan pihak lain tidak mematuhi mereka? Sejak awal, dia sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang akan dipikirkan kedua keluarga itu. Dia hanya menunggu di sini untuk menanyakan detailnya dan memusatkan kekuatannya. Lin Shen tercekik oleh cara kasar Zhang Fan. Dia terdiam beberapa saat dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, terdengar suara, Deng-deng-deng. Keduanya melihat ke arah tangga secara bersamaan. Terima kasih telah menonton!